STH Season 9, Mencari Marga Jiang Ketika Yevan melihat orang tua atau muda cacat dan tak berdaya, hatinya sering merasa simpati. Namun, ketika dia bertemu dengan mereka yang menindas yang lemah dan melakukan segala macam tindakan jahat, dia akan menjadi tanpa emosi, benar-benar sedingin es. Ini mungkin tampak kontradiktif tetapi ini adalah bagaimana itu dan hati yang terlalu berbelas kasihan ada bersama dengan dingin dan tanpa emosi, dia tidak tahu sisi mana dia condong ke arah. Sebagai contoh saat ini, dia benar-benar tanpa emosi tanpa belas kasihan di dalam dirinya ketika dia menginjak wajah Tuan Muda ke tujuh keluarga Li, suaranya dingin ketika dia berkata, jika kamu tidak ingin terus menderita, jawab pertanyaan yang ada. Tanya, kalau tidak, Anda tahu apa hasilnya? Petik 2 Kecil Bang Yevan mengirimnya terbang dengan tendangan, gigi Tuan Muda ke tujuh itu jatuh ketika wajahnya yang halus dan cerah membengkak, darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Melihat kulitmu yang lembut dan daging yang lembut, kau hanyalah bahan yang sempurna untuk seorang kasim. Saya melihat bahwa Anda masih tidak ingin berbicara, biarkan saya memenuhi keinginan Anda dan mewujudkannya. Yevan merilis buku emasnya yang melayang di udara, kecemerlangannya cerah dan menyilaukan. Kamu, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Tuan Muda ke tujuh adalah selain dirinya dalam ketakutan. Mengizinkanmu menjadi kasim. Tidak, aku akan bicara, aku akan membicarakan segalanya. Tuan Muda ke tujuh itu begitu takut wajahnya berubah bentuk, bagi seorang pria ini adalah sesuatu yang bahkan lebih sulit untuk ditanggung daripada mati. Benda tak bertulang. Petik 2 Yevan duduk tidak jauh di atas batu kapur saat dia diam-diam mendengarkannya berbicara tentang masa lalu. Orang tua Ting Ting benar-benar telah dibunuh oleh beberapa pembudidaya keluarga Li. Mereka telah menggunakan semua cara mereka untuk memperoleh obat yang sangat langka dari para pembudidaya lainnya. Itu bisa menyebabkan binatang buas yang sangat kuat menjadi gila saat mereka diam-diam menyiram tubuh orang tua Ting Ting. Setelah itu, ketika mereka pergi keluar untuk mengumpulkan obat spiritual, mereka telah tercabik-cabik oleh burung petir. Ada juga transaksi gelap dan plot seram lainnya yang jika didengar akan membuat orang merasa dendam. Yevan menghela nafas, baik itu dunia biasa atau dunia kultifator, tidak ada banyak perbedaan. Tempat dengan orang akan selalu rumit karena manusia akan menanggung dendam, bahkan seorang kultifator tidak dibebaskan dari ini. Petik 2 Yevan mencari dan menemukan sebuah kotak kayu di dadanya, menendangnya ke samping lalu meminjam cahaya dari bulan dan bintang-bintang. Dia perlahan membuka kasing cendana yang agak berat ini. Di dalam, ada sepotong batu kuning samar yang kira-kira setebal ibu jari dan sepanjang ruas jari. Meskipun itu adalah bagian yang sangat kecil, sepertinya sangat berat untuk dipegang dan Yevan bisa mengisinya penuh dengan kehidupan yang penuh semangat. Berdasarkan teks-teks kuno, selama era di mana semua makhluk hidup terbentuk, tanaman dan pohon melimpah dan makhluk hidup yang tangguh, obat-obatan spiritual tidak ada habisnya dan banyak, sumber, terbentuk, seperti kristal ember yang berkilau dan tembus cahaya, mengandung banyak jumlah esensi kikehidupan. Apakah ini, sumber? Yevan terus-menerus memeriksanya di bawah sinar bulan dan menemukan bahwa, sumber, ini memiliki banyak kotoran, bagian berkilau dan tembus cahaya itu hampir tidak menutupi sepertiga dari itu. Ini membuatnya merasa sedikit menyesal, ini bukan, sumber, murni. Meski begitu, dia sudah sangat puas. Batu kuning ajaib ini mengandung esensi kikehidupan yang sangat kuat dan sesuatu yang seperti kabut dan lampu warna-warni tampaknya beredar di dalam. Barang bagus. Saya bertanya-tanya berapa banyak yang dapat membantu saya membangun lautan kepahitan. Petik 2. Itu milikku. Keluarga muda ketujuh Tuan Li mengerang dalam genangan darahnya, dia menggertakkan giginya, jelas dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian pahit. Bukankah, sumber, ini ditemukan di dalam gua kuno di pegunungan yang dalam. Mungkinkah hanya ada sepotong kecil, tidak ada yang lain. Di bawah pelayanan Yevan, Tuan muda ketujuh itu rela mengatakan apa saja dan tidak menyembunyikan apapun. Ada seorang kultifator di dalam yang mati dalam posisi duduk, bertahun-tahun telah berlalu dan bahkan tulang-tulangnya telah berubah menjadi abu, hanya menyisakan sepotong, sumber, ini. Terlalu menyesal, kupikir aku bisa mendapatkan beberapa potong. Yevan merasa agak serakah untuk, sumber, ini. Aku sudah mengatakan segalanya, bisakah kamu meninggalkan jalan keluar untukku? Tuan muda ketujuh memiliki ekspresi harapan, dia tahu bahwa ini memiliki harapan yang berlebihan dan lebih besar kemungkinannya musuh tidak akan membiarkannya pergi. Ketika kamu berencana untuk membunuh orang tua Ting-Ting, apakah kamu pernah memiliki belas kasihan di hatimu? Ketika Anda memaksa paman tua Jiang dan Ting-Ting ke dalam keadaan pahit seperti itu, apakah Anda berpikir untuk meninggalkan mereka jalan keluar? Yevan menendangnya saat dia berkata, Aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri sehingga kamu tidak akan disiksa lagi. Saya belum pernah membunuh siapapun sebelumnya dan tidak ingin menodai tangan saya. Petik 2 Kamu, kamu belum pernah membunuh sebelumnya. Seperti Tuan muda ketujuh mengatakan ini, tubuhnya bergetar, kamu. Anda akan disambar petir. Yevan menggunakan kakinya untuk menendangnya di hadapan gunung batu dan berkata, Hancurkan dirimu sampai mati. Jika kamu memaksaku untuk bertindak, aku akan membuatmu seorang kasim terlebih dahulu sebelum membunuhmu. Petik 2 Pada saat ini, Tuan muda ketujuh keluarga Li kecewa sampai menjadi gila. Metode kematian ini terlalu bodoh dan pengecut. Pihak lain tidak dapat diganggu untuk bertindak dan ingin dia bunuh diri. Kecil, kau benar-benar berengsek. Aku, bahkan jika aku menjadi hantu aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan muda ketujuh itu marah sampai mengeluarkan darah. Yevan duduk di atas batu kapur tidak jauh dari situ dan berkata, Jangan terlalu banyak bicara omong kosong, cepat dan kirim dirimu. Saya benar-benar tidak punya banyak kesabaran. Petik 2 Kamu, aku, Tuan muda ketujuh itu muram sampai tidak bisa berbicara sebelum akhirnya melolong, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Bang! Kepalanya menabrak batu gunung, segera sekarat di tempat. Kau bunuh diri dengan mengetuk kepalamu, aku tidak pernah membunuh siapapun. Yevan berdiri saat dia mulai membersihkan jejak. Dia menghabiskan 2 jam penuh sebelum menyapu semua jejak dan kembali ke kota kecil. Meskipun dia terlihat tenang, tangannya sudah basah oleh keringat. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh musuh dan meskipun Tuan muda ketujuh bersalah atas banyak kejahatan mengerikan dan pantas untuk tujuan ini, itu masih membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Setelah mendapatkan sumber, Yevan tidak segera berkultivasi. Dia tahu bahwa, sumber, mengandung sejumlah besar esensi ki kehidupan dan setelah menghancurkannya, akan ada gelombang energi sumber dan jika dia tidak hati-hati itu akan diperhatikan oleh orang lain. Dalam situasi saat ini, lebih baik bersikap lebih bijaksana. Dalam 2 hari berikutnya, kota King Feng sangat damai, hanya ketika 2 pembudidaya lainnya dari keluarga Li bergegas kembali dari tempat kudus abadi Yan Xia yang menyebabkan keributan, yang mempengaruhi seluruh kota kecil itu. Tuan Muda Ketujuh dari keluarga Li telah hilang. Petik 2 Bagaimana mungkin seseorang yang berkultivasi tiba-tiba hilang seperti itu? Ini adalah balasan dari keluarga Li. Apa pembalasan? Itu pasti dilakukan oleh orang-orang dari keluarga Wang. Selain keluarga saingan itu, siapa lagi yang berani melakukan ini? Siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk melakukannya? Itu benar. Aku mendengar para pelayan dari keluarga Li mengatakan bahwa itu kemungkinan bencana yang disebabkan oleh sumber itu. Petik 2 Bahkan orang-orang normal di kota King Feng mendiskusikan hal ini, dapat dilihat seberapa besar keributan yang disebabkannya. Keseluruhan keluarga Li gempar tetapi pada saat yang sama mereka merasa takut. Awalnya, Ye Fan tidak keberatan karena dua pembudidaya keluarga Li belum mencapai tahap musim semi kehidupan dan tidak bisa naik pelangi mistis untuk bepergian, sehingga ia tidak benar-benar takut pada mereka. Namun, setelah beberapa hari, hal-hal yang terwujud melampaui harapannya dan ombak tampaknya telah menjadi jauh lebih besar. Orang-orang dari tempat perlindungan abadi Yansia benar-benar datang dan beberapa pembudidaya pada tahap kehidupan musim semi sebenarnya secara pribadi tiba, memungkinkan orang-orang dari keluarga Li untuk memimpin jalan ketika mereka pergi ke Gua Kuno di mana sumber ditemukan. Setelah itu, pembudidaya keluarga Wang juga mengundang orang-orang dari sekte dan memasuki pegunungan yang dalam untuk mencari Gua Kuno itu. Kedua kelompok itu hampir terlibat dalam konflik yang kejam. Mungkinkah daerah ini memiliki nadi, sumber? Pada hari ini, lebih dari 10 orang di gunung tiba di kota King Feng, semua mengendarai binatang mistis yang ditutupi oleh sisik, tampaknya sangat megah. Gunung tepat di tengah adalah yang paling luar biasa, seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik emas, kemegahan surgawi yang berkilau berputar di sekitarnya seperti api emas yang menyala-nyala. Keempatnya tidak menyentuh tanah dan benar-benar melayang 3 inci di atas tanah, itu dilalui dengan menginjak udara dan bisa dibayangkan seberapa kuat dan menakutkan binatang buas ini. Dewa emas, di atasnya ada seorang pemuda yang tampak berusia 24 hingga 25 tahun. Dia mengenakan pakaian putih dan tampak sangat berbudaya, senyum lembut di wajahnya, sangat tampan, cahaya redup bisa terlihat di sekelilingnya, wajahnya benar-benar bisa membuat orang kehilangan diri mereka sendiri. Di sisinya ada dua gunung lain yang bergerak bersama, yang kiri adalah binatang hijau, bentuknya seperti ligar, bulunya yang hijau sangat panjang dan murni, seperti batu giok saat berkilau, cahaya murni beredar, berkilau dan cerah. Kepalanya memiliki tanduk batu giok yang sebenarnya melepaskan cahaya surgawi lima warna. Lima binatang berwarna ini juga melintasi udara tanpa menyentuh tanah, gunung yang luar biasa. Di atasnya ada seorang pemuda laki-laki berusia 16 hingga 17 tahun, mengenakan pakaian hijau, aura heroik terpancar darinya tetapi sedikit kesombongan bisa dirasakan, seolah-olah kota kecil ini tidak ada apa-apanya di matanya. Di sisi lain, seekor binatang melintas dengan cahaya perak, bentuknya seperti rusas surgawi, tubuhnya ditutupi sisi perak. Di dahinya ada mata vertikal dan tubuhnya ditutupi oleh cahaya suci dan suci yang melintas. Itu juga dilalui di udara, tidak terkontaminasi oleh kotoran apapun. Di atas itu adalah seorang remaja putri berusia 16 hingga 17 tahun, kulitnya tampaknya ditutupi oleh pemerah pipi, mata berkabut seperti air musim gugur yang jernih, bibir merah cerah, sangat indah tetapi memberi seseorang perasaan terlalu tinggi untuk dijangkau, dipenuhi dengan sejenis kesombongan. Sepuluh binatang aneh di belakang ketiga ini juga luar biasa dan masing-masing adalah keturunan yang sangat langka. Entah ditutupi dalam sisik atau tubuh mereka seperti batu giyok, masing-masing berkelap-kelip dengan cahaya dan usia orang-orang di atasnya bervariasi dari dalam kisaran 20 hingga 40. Laki-laki dan perempuan membawa udara yang keras dan daerah di sekitar mereka tampaknya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertempur. Di kejauhan, Yevan mengambil semua ini saat dia menghirup udara dingin, apa latar belakang orang-orang ini. Mereka jelas bukan orang biasa. Tidak menyebutkan tiga orang dalam memimpin, hanya sepuluh pengendara di belakang mereka tidak kalah dengan orang-orang dari Secret Grounds atau keluarga aristokrat kuno yang sebelumnya digundukan makam Kaisar Iblis. Niat bertarung yang kuat dan tekanan membunuh ditekan. Apakah ada keluarga di kota ini dengan nama keluarga Jiang? Pada saat ini, seorang penunggang menerima pesanan dan bertanya kepada orang-orang di kota. Hati Yevan berdegup kencang, mengapa mereka mencari orang yang bermarga Jiang? Babak 82, Keluarga Jiang Aristokrat Kuno Mengapa sekelompok ahli seperti itu datang ke kota kecil ini untuk mencari Jiang bermarga itu? Yevan merasa sulit untuk menenangkan emosinya ketika dia buru-buru pergi ke Paman Tua Jiang dan Ting Ting. Belum pernah kota King Feng melihat begitu banyak binatang unik sebelumnya, sepuluh di atas gunung-gunung dengan sisik yang berkedip-kedip, kemegahan surgawi berputar-putar di sekitar mereka yang menyebabkan orang-orang di jalan tercengang ketika mereka dengan cepat bersembunyi. Seorang penunggang kuda parubaya berusia sekitar 30 tahun duduk di atas seekor binatang buas yang tertutup sisik batu giyok ketika dia mencoba menunjukkan ekspresi ramah di wajahnya, kalian semua tidak harus takut, kami tidak datang dengan niat buruk. Kami hanya ingin mencari tahu apakah ada nama keluarga Jiang di kota ini. Petik 2 Meskipun ia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ekspresi yang lembut, para penunggang kuda ini jelas adalah orang-orang yang telah melihat lebih dari 100 pertempuran dan diperkuat melalui pertempuran dan pertumpahan darah. Mereka secara alami memancarkan aura yang menindas yang membuat orang normal merasa gentar. Seorang petani tua menunjuk ke arah jalan barat dan berkata dengan gagap dengan bibir bergetar, Itu. Jalan itu. Rumah terbesar. Itu dia. Petik 2 Terima kasih banyak. Orang-orang ini mengendarai binatang buas mereka saat mereka perlahan-lahan menuju jalan barat kota kecil. Tidak jauh, hati Yevan relax. Kota ini sebenarnya memiliki keluarga lain yang bermarga Jiang. Ia berlari cepat ke jalan timur dan bergegas ke toko kecil. Paman tua Jiang Nak, ada apa? Pria tua itu keluar dari dapur. Ting-ting baru saja selesai mencuci buah liar berwarna merah terang dan dengan patuh membawanya, matanya yang lebar dan cerah berkedip-kedip dengan rasa ingin tahu ketika dia bertanya, kakak, ada apa? Seperti ini. Yevan memberitahu Paman tua Jiang tentang semua yang telah dia dengar dan lihat sebelum bertanya, Paman tua, apakah Anda pernah berinteraksi dengan orang-orang ini sebelumnya? Paman tua Jiang menggelengkan kepalanya, saya sudah hidup selama lebih dari 70 tahun tetapi hampir tidak pernah meninggalkan kota kecil ini. Tidak mungkin bagi saya untuk mengenal orang-orang ini. Petik 2 Apakah benar-benar ada begitu banyak binatang unik? Aku ingin melihat seperti apa rupa mereka. Mata berair Ting-ting tampak bersinar dengan banyak bintang kecil saat dia berlari ke jalan dekat toko kecil untuk melihat kekejauhan. Yevan memperhatikan bahwa Ting-ting telah kehabisan dan dengan lembut berkata, apakah itu ada hubungannya dengan orang tua Ting-ting? Seharusnya tidak begitu. Kesedihan dapat dilihat di mata lelaki tua itu saat dia melanjutkan, mereka selalu berkultivasi dalam suaka abadi Yansia dan belum pernah bepergian jauh sebelumnya, semua teman mereka adalah orang-orang dari sekte yang sama. Petik 2 Begitu banyak binatang buas yang unik, mereka sebenarnya tidak perlu berjalan di darat. Ting-ting berdiri di dekat pintu toko kecil itu, wajahnya yang merah padam terheran-heran ketika dia berteriak, Kakek, lihat. Mereka mendatangi kita. Petik 2 Yevan dan pria tua itu bergegas mendekat dan melihat lebih dari sepuluh gunung berderap dengan cepat tanpa menyebabkan kotoran beterbangan, semua binatang buas melaju tiga inci di atas tanah. Mereka sangat galak. Ting-ting agak takut karena semua penunggang kuda di samping ketiganya di tengah tampaknya melepaskan niat membunuh yang kuat, dipenuhi dengan kehausan yang melekat pada pertempuran. Yevan buru-buru memegang tangan ting-ting saat dia mendukung pamantua jiang, orang normal akan merasa sulit untuk menanggung tekanan seperti itu dan jika mereka menghadapinya terlalu lama mereka akan takut setengah mati. Lebih dari sepuluh binatang berhenti di depan toko kecil itu, menggelengkan kepala dan mengayun-ayunkan ekornya, sisik mereka berkedip dan melepaskan cahaya yang berbeda, sangat luar biasa. Namun, cahaya surgawi tidak cukup untuk menutupi aura haus darah mereka, jelas bahwa masing-masing telah melalui banyak pertempuran berdarah dan bukan hewan domestik yang disimpan di rumah. Apakah ini keluarga jiang? Dari pusat kelompok, pemuda yang tampak berbudaya dan tampan bertanya. Dia mengenakan pakaian putih, mata seperti air, sesekali melepaskan cahaya surgawi ketika dia naik di atas dewa emas astris yang memiliki aura dunia lain, benar-benar berbeda dari penunggang kuda yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pamantua jiang yang wajahnya ditutupi keriput memiliki ekspresi kebingungan ketika dia bertanya, itu benar, apakah ada sesuatu yang bisa kami bantu? Pria tua itu sudah berusia tujuh puluhan dan pakaian bertahun-tahun bisa terlihat di wajahnya, lipatan bisa terlihat terukir di seluruh wajahnya dan mata tuanya mulai kusam. Melihat wajah tuanya yang menunjukkan kausan bertahun-tahun, pemuda berusia enam belas hingga tujuh belas tahun yang duduk di atas lima binatang buas itu mengerutkan kening ketika dia berkata, ini hanya sesepuh desa biasa yang pada akhir hidupnya, dia dapat menjadi orang yang kita cari. Pria muda di atas dewa emas menyapu pandangannya ke arahnya dan pemuda pada lima binatang berwarna tampak khawatir ketika dia memotong sisa kata-katanya, tidak lagi berbicara. Pamantua, apakah Anda selalu tinggal di kota King Feng? Itu benar, aku hampir tidak pernah bepergian jauh sebelumnya. Pria tua itu menyatakan dengan jelas. Apakah nenek moyangmu awalnya tinggal di sini atau mereka pindah ke kota ini? Pria muda di atas dewa emas terus bertanya. Kami pindah ke sini selama masa ayahku dan aku sebenarnya lahir di sini. Kalian orang, untuk apa sebenarnya kamu di sini? Pamantua Jiang memasang ekspresi bingung di wajahnya. Mendengar kata-kata ini, pemuda di atas dewa emas segera melompat turun ketika pakaian putihnya berkibar, bahkan sepatunya tidak ternoda oleh setitik debu. Dia tampak sangat tampan dan bisa dianggap pria yang cantik, menggambarkannya sebagai mampu membuat orang kehilangan diri mereka benar-benar tidak berlebihan. Pamantua, saya ingin mencari bimbingan Anda tentang beberapa pertanyaan, saya harap Anda bisa menjawabnya. Petik 2 Kau menyanjungku? Jika aku tahu jawabannya aku pasti akan menjawab. Pamantua Jiang adalah seorang lelaki tua biasa dan dihadapkan dengan para penunggang kuda dengan binatang buas yang unik, hatinya dipenuhi dengan rasa hormat. Ting-ting sangat gugup saat dia memegang rat-rat ke tangan Yevan, bersembunyi di antara dia dan orang tua itu, saat dia mengamati binatang buas dan penunggang kuda dengan ketakutan dan rasa ingin tahu di matanya. Aku menyampaikan permintaan maafku sebelumnya, aku ingin bertanya apakah orang tuamu masih di bumi ini. Pria muda berpakaian putih itu bertanya dengan gugup. Pamantua Jiang bingung ketika menjawab, mereka sudah meninggal sekitar 50 tahun yang lalu. Petik 2 Apa? Pria muda berpakaian putih itu tampak terpana ketika ekspresi alarm muncul di wajahnya yang seperti batu giok sebelum dia menghela nafas. Aku mengatakannya sebelumnya, ini hanya orang tua biasa diampas. Pemuda di atas lima binatang berwarna memiliki ekspresi tidak sabar seolah-olah dia benar-benar ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Tutup mulutmu. Pria muda berpakaian putih memelototinya sebelum berbalik dan melanjutkan pertanyaannya, Orang tua, saya minta maaf atas perilakunya, apakah ayahmu bernama Jiang Z? Kamu. Bagaimana Anda tahu? Pamantua Jiang memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Wanita yang duduk di atas rusak suci yang melepaskan cahaya perak memiliki ekspresi heran ketika dia berkata, sepertinya kita benar-benar menemukan mereka. Sosoknya ramping dan kulitnya seputih batu giok, kulitnya bagus dan sangat indah, sepertinya ada sedikit kesombongan di wajahnya yang membuat orang merasa bahwa dia terlalu tinggi untuk dijangkau. Pemuda di atas lima binatang buas itu mengerutkan kening ketika dia berkata, seorang sesepuh desa biasa, bagaimana dia bisa memiliki darah keluarga Jiang kita? Jika mereka benar-benar keturunan kakek Jiang Z, bagaimana mungkin mereka tidak tahu cara berkultivasi? Saya pikir itu hanya kasus dengan nama dan nama keluarga yang sama. Petik 2 Orang tua, bisakah kamu menceritakan semuanya kepadaku secara terperinci? Sikap pria muda berpakaian putih itu masih lembut dan maju untuk mendukung pamantua Jiang ketika dia berkata, bisakah kita masuk untuk diskusi yang komprehensif? Semua penunggang kuda menjaga area luar saat ria muda berpakaian putih mendukung pamantua Jiang ke toko kecil. Pemuda yang sombong dan gadis yang sangat cantik juga mengikuti. Ye Fan memperhatikan bahwa pihak lain tidak memiliki niat buruk dan dengan tidak menarik-menarik ting-ting untuk duduk di samping. Apakah ada tanda lahir merah di lengan kiri kakek Jiang Z? Ada lima dari mereka, bagaimana Anda tahu ini? Pamantua Jiang memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Kakek Jiang Z benar-benar bersembunyi di negara bagian Yan, yang tahu bahwa dia akan meninggal 50 tahun yang lalu. Pria muda berpakaian putih itu menghela nafas dengan lembut sebelum melanjutkan, Orang tua, mungkin aku harus memanggilmu Paman yang hebat. Petik 2. Aku tidak akan berani, tidak akan berani. Paman tua Jiang memperhatikan bahwa pihak lain ingin membungkuk padanya saat dia buru-buru menariknya. Kalian berdua, mengapa kamu tidak datang untuk memberi penghormatan? Pria muda berpakaian putih itu berteriak pada dua orang di belakangnya. Salam Paman yang baik, gadis cantik itu membungkuk penuh ketika dia melirik Yevan dan Ting Ting. Pemuda itu tampak enggan ketika dia bergumam, Salam Paman yang agung. Sebelum melakukan busur ala kadarnya. Ini, Paman tua Jiang memiliki ekspresi bingung, dia tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini. Kakak laki-laki, kakak perempuan, apakah kamu mengenali kakekku? Ting Ting memiliki ekspresi bingung ketika bulu matanya yang panjang terus-menerus berkedip. Matanya yang besar dan pintar dipenuhi dengan pertanyaan. Melihat wajahnya yang polos dan imut, pemuda berpakaian putih itu menepuk-nepuk kepalanya dan berkata, kami berasal dari keluarga yang sama. Petik 2. Keluarga apa? Mata Ting Ting membelalak karena penasaran. Keluarga aristokrat kuno yang telah ada sejak zaman kuno, keluarga Jiang. Di masa depan, Anda perlahan-lahan akan memahami betapa luar biasa keluarga kami di Tanah Tandus Timur. Petik 2. Hati Ye Fan bergetar, sebuah keluarga aristokrat kuno adalah eksistensi yang bisa menyaingi tempat suci, tempat mereka di dalam Tanah Tandus Timur tidak bisa dipandang rendah. Berdasarkan apa yang diketahui Ye Fan, nama keluarga Jiang dan Ji dapat dilacak kembali ke Tiongkok kuno. Tercatat dalam buku-buku sejarah, Jiang yang bermarga itu adalah keturunan Kaisar Yan dan memperoleh nama keluarga mereka karena di mana Kaisar Yan dilahirkan, petani surgawi lahir di sungai Jiang, sehingga keturunannya dinamai demikian. Asteris Ye Fan terkejut, dia tidak berharap bahwa di sisi lain bintang-bintang, nama Jiang juga akan sangat luar biasa, melebihi harapannya. Kakek Jiang Z adalah bakat luar biasa pada hari itu, sebelum datang usia namanya sudah bergema di langit. Setelah itu kekuatannya telah mengejutkan Tanah Tandus Timur, dengan setiap injakan kakinya, awan di segala arah akan bergerak, mengguncang seluruh dunia. Siapa yang bisa menebak? Pemuda berpakaian putih itu sepertinya menghela nafas dengan penyesalan, dia bisa melihat bahwa lelaki tua itu tidak menjalani kehidupan yang sangat baik dan tidak bisa membayangkan bagaimana keturunan dari seorang ahli yang tiada taranya dapat jatuh ke dalam keadaan yang sedemikian menyedihkan. Titik. Gadis di sampingnya juga bingung ketika dia bertanya, saat itu apakah kakek Jiang Z tidak mengajarkan teknik kultivasi kepada Anda? Kultivasi apa? Paman tua Jiang benar-benar bingung ketika dia bergumam, saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Petik 2 Tahun itu, banyak hal terjadi dan sulit untuk menjelaskan semuanya sekaligus. Orang tua, apakah Anda bersedia untuk pergi bersama kami? Pria muda berpakaian putih berbicara kepada orang tua itu sebelum memandang Ye Fan dan Ting Ting. Nama keluarga saya bukan Jiang, Ting Ting adalah satu-satunya cucu dari paman tua Jiang. Ye Fan buru-buru menjelaskan. Keturunan master keluarga kami berhutang terlalu banyak kepada kakek Jiang Z, kebenaran masa lalu yang tertutup debu akhirnya akan terungkap, saya ingin membawa Anda dan Ting Ting kembali ke keluarga Jiang. Petik 2 Pria tua itu dalam keadaan pingsan dan meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti, dia memiliki pemahaman yang kasar dan ini sulit baginya untuk menerimanya. Gadis di sampingnya melihat bahwa Ting Ting sangat imut dan tersenyum kepadanya. Ting Ting, keinginan apa yang kamu miliki? Sister akan membantu Anda mewujudkannya. Petik 2 Aku tidak punya keinginan khusus, aku hanya ingin bersama kakek dan kakak dan aku akan bahagia. Petik 2 Apakah kamu punya keinginan lain? Petik 2 Ting Ting memiringkan kepalanya ketika dia dengan sungguh-sungguh berpikir sebelum menjawab dengan suara muda dan lembut, dapat makan makanan lengkap setiap hari tanpa ada yang menggertak saya atau kakek. Petik 2 Mendengar kata-kata ini, gadis itu bingung. Sebuah sedikit perubahan dalam ekspresi pria muda berpakaian putih itu bisa dilihat ketika dia berkata dengan suara berat, apakah Anda diganggu secara normal? Itu benar, sebelum kakak laki-laki datang, ada orang jahat yang menindas kita setiap hari. Kata-kata Ting Ting yang polos membuat wajah semua orang berubah. Orang tua? Aku lupa bertanya, di mana orang tua Ting Ting? Paman Tua Jiang memiliki ekspresi yang menyakitkan ketika dia berkata, saya mendapatkan seorang putra di tahun-tahun berikutnya, tetapi akhirnya saya harus mengirimnya sebelum saya meninggal. Petik 2 Bagaimana mungkin seperti ini? Mata gadis itu melebar. Bahkan aku tidak tahu apakah mereka dibunuh oleh orang-orang atau hanya mati dalam kematian yang tidak menguntungkan. Di sampingnya, Ting Ting mendengar kata-kata ini dan matanya mulai memerah. Ceritakan semuanya dengan terperinci. Pria muda berpakaian putih itu tampak memiliki cahaya yang bersinar dari matanya. Pria tua itu menjelaskan semuanya dengan sederhana dan pria muda berpakaian putih itu berdiri ketika dia berkata, tempat perlindungan abadi Yansia, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kemudian kita akan pergi ke sana untuk berkunjung, jika ada yang berani menghalangi jalan kita, saya tidak akan keberatan memusnahkan seluruh sekte mereka. Gadis cantik di samping juga memiliki senyum dingin ketika dia berkata, mereka bahkan berani menggertak orang-orang dari keluarga Jiang kita, mari kita pergi ke keluarga Li terlebih dahulu sebelum pergi ke tempat perlindungan abadi Yansia. Penunggang kuda di luar mendengar kata-kata ini dan segera meledak dengan niat membunuh yang menakutkan dan kelaparan perang, pada saat ini seluruh kota King Feng diselimuti suasana yang menakutkan ini. Bab 83. Siapa yang bisa memblokir? Pria muda berpakaian putih itu datang dari keluarga aristokrat kuno, keluarga Jiang. Namanya Jiang Yifei, seperti namanya, dia tampak dunia lain dan transcendent. Dia tidak banyak bicara tentang masa lalu kakek Jiang Zhe, namun, banyak informasi dapat diperoleh dari apa yang dia katakan. Ayah pamantua Jiang, Jiang Zhe, telah meninggalkan keluarga Jiang di masa lalu dan tidak pernah kembali. Ada masa lalu yang tidak ada yang tahu dan tentu saja memiliki hubungan dengan keturunan kepala keluarga. Kakek Jiang Zhe memiliki prestasi luar biasa dalam kultifasinya, bagaimana ia bisa meninggal dunia 50 tahun yang lalu. Inilah yang membingungkan Jiang Yifei. Ketika dia meninggal, dia benar-benar mengeluarkan banyak darah. Pamantua Jiang menceritakan masa lalu tetapi tidak terlalu sentimental, beberapa hal perlahan akan menjadi tumpul dengan berlalunya waktu. Jadi itu yang terjadi, Jiang Yifei tidak banyak bicara dan hanya mengangguk seolah dia memahami rahasia di dalamnya. Gadis cantik yang berdiri di samping disebut Jiang Kaisuan, sosoknya ramping, leher panjang dan anggun, corak jelas dan menarik. Sebagai seorang wanita dari keluarga Jiang, dia memancarkan aura yang membuat orang merasa seolah-olah dia terkemuka dan tidak bisa didekati. Namun, dia benar-benar menyukai Ting Ting dan tidak mengudara saat dia memegang tangan Ting Ting dan terus-menerus mengobrol dengan nada yang sangat lembut. Pemuda yang sangat sombong disebut Jiang Yizen, meskipun dia mengetahui identitas Paman Jiang dan Ting Ting, dia tidak hangat dan benar-benar mempertahankan watak yang dingin. Suara Jiang Kaisuan jernih dan bergerak saat dia berkata, Orang tua, mengapa Anda tidak kembali bersama kami ke keluarga Jiang? Kakek saya mengatakan bahwa keluarga Jiang telah mengecewakan garis keluarga Anda dan tidak peduli apa yang harus kami temukan dan bawa Anda kembali. Petik 2. Tidak apa-apa, apa yang baru saja kamu katakan adalah sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Hidupmu terlalu jauh dari hidupku, kita hanya dua orang di dunia. Saya sudah terbiasa dengan segala sesuatu di tempat ini. Paman Tua Jiang adalah seorang lelaki tua biasa dan telah hidup sampai usia senja, dia telah mengalami banyak hal dan dia merasa bahwa mereka tidak akan dapat berintegrasi ke dalam keluarga seperti itu. Dia dengan bijaksana menolak. Jika kamu tidak berpikir untuk dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan Ting Ting, dia adalah seorang putri kecil di atas awan dan tidak boleh diganggu oleh siapapun, yang dia butuhkan adalah jenis kehidupan yang berbeda. Jiang Kaisuan mengemukakan masa depan Ting Ting dan membuju orang tua itu, ikuti kami kembali. Para tetua keluarga kami benar-benar berharap agar keturunan kakek Jiang seh kembali ke keluarga Jiang. Petik 2. Kalian bisa membawa Ting Ting, aku sudah terbiasa dengan kehidupan di sini dan tidak ingin pindah ke tempat lain. Ting Ting segera memegang lengan pria tua itu ketika dia berkata, aku akan bersama kakek, tempat kakek tinggal, Ting Ting juga akan ada di sana. Petik 2. Pada saat ini, senyum lembut melayang ke wajah Jiang Yifei, dia tampaknya benar-benar menyayangi Ting Ting saat dia menggosok kepalanya dan berkata, langit di sini terlalu kecil. Jiang Yifei adalah orang yang cerdas dan mengerti bahwa hanya berbicara dan mencoba membujuk paman tua Jiang adalah upaya yang sia-sia, hanya dengan menunjukkan kebesaran keluarga Jiang akan ada kesempatan bagi orang tua itu untuk berubah pikiran. Dia berdiri dan melanjutkan, mari kita pergi ke keluarga Li dulu. Nada suaranya tenang tetapi tampaknya mengandung pesona yang menarik, binatang buas di luar semua mulai mengaum ketika aura haus darah melonjak, semua penunggang kuda meledak dengan kelaparan pertempuran yang kuat. Ekspresi Jiang Yifei tenang dan tenang saat Dewa Emas mengikutinya dari belakang. Dia perlahan langkahnya berjalan bersama dengan paman tua Jiang, yang lain memperhatikan ini dan mengikuti di belakang. Tidak ada yang naik di gunung mereka melainkan berjalan menuju keluarga Li, Ting Ting dengan gugup memegangi pria tua itu dan tangan Ye Fan, dilindungi dengan cara ini seperti bintang-bintang di sekitar bulan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini, Jiang Yifei dan Jiang Kaisuan berjalan bersama mereka tetapi tidak berdiri di tengah dan benar-benar berdiri di sebelah kiri dan kanan mereka. Orang-orang di jalan besar terkejut, mereka memperhatikan bahwa paman tua Jiang dan Ting Ting sebenarnya dilindungi sedemikian rupa dan memiliki ekspresi keraguan. Banyak orang gemetar ketakutan ketika mereka melihat binatang buas dan mundur ke dua sisi jalan. Apa yang sedang terjadi? Apakah Jiang tua tahu orang-orang ini? Lihatlah binatang buas unik yang melintasi tanpa menyentuh tanah, mereka bahkan mungkin bisa terbang ke surga, hubungan apa yang dimiliki Jiang tua dengan orang-orang ini. Kehidupan pahit Jiang yang lama akhirnya berubah menjadi lebih baik, orang-orang baik akan memiliki karma yang baik. Petik 2 Keluarga Li berada dalam masalah besar, mereka tampaknya menuju ke arah itu. Petik 2 Itu bagus, kami sudah merindukan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung, akhirnya seseorang akan memberi pelajaran pada keluarga Li. Petik 2 Di sisi jalan, semakin banyak orang berkumpul. Meskipun mereka semua dipenuhi dengan rasa takut dan tidak berani mendekat, mereka memiliki ekspresi kegembiraan dan kegembiraan saat mereka mengikuti dari jauh ke arah keluarga Li. Ketika pamantua Jiang datang di depan pintu besar keluarga Li, dia tampak ragu-ragu. Jiang Yifei memperhatikan hal ini dan mendukungnya menaiki tangga saat dia berkata, jangan menyebutkan keluarga Li kecil ini, bahkan jika itu adalah istana kekaisaran dari negara paling kuat di negara Batlen Timur, tidak ada yang berani menghalangi kita. Petik 2 Bang Di depan, pintu merah cinabar besar tiba-tiba dikirim terbang dari engsel mereka, seolah-olah 10.000 palu godam telah menabraknya. Ada kebingungan dan kekacauan di dalam karena beberapa kutukan dapat terdengar dari dalam rumah jaga. Siapa yang melakukannya? Sebenarnya berani berperilaku kejam di depan keluarga Li, mencari kematian. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 orang bergegas keluar, masing-masing orang tampak ganas tetapi ketika mereka melihat 10 binatang aneh, mereka langsung terpana ketika orang yang dikutuk menelan kata-katanya dan menatap agape dan menjadi lidah diikat, semua keganasan di wajahnya mundur dan menjadi panik ketika dia dengan cepat berlari mundur. Lihatlah penampilan menyedihkanmu, apa yang harus ditakutkan, keluarga Li kita juga memiliki para kultifator. Seorang penyelia menerima informasi itu dan memarahi ketika dia berjalan, sial, yang punya nyali untuk benar-benar berani datang ke keluarga Li dan membuat keributan, apakah mereka tidak tahu bahwa kita memiliki beberapa master abadi yang sementara tinggal di sini. Petik 2. Orang jahat. Supervisor itu baru saja keluar ketika Ting Ting tiba-tiba mundur beberapa langkah seolah-olah dia sangat takut pada orang ini. Kamu orang. Pengawas yang berjalan keluar juga tampak takut, Dewa Mas, lima binatang berwarna, rusa surgawi dengan mata vertikal, dia belum pernah mendengar atau melihat binatang mengerikan seperti itu sebelumnya dan benar-benar tenang. Ini orang jahat. Itu benar, dia membawa orang untuk merebut restoran kami dan memukuli kakek sampai dia meludahkan darah. Ketika Ting Ting mengucapkan kata-kata ini dengan suaranya yang mudah dan lembut, itu benar-benar melipat gandakan kemarahan yang mereka rasakan. Jiang Yifei melambaikan tangannya dan seorang penunggang kuda segera pergi ke depan, mendesak pengawas itu. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah keluar gali. Kami memiliki beberapa master abadi di dalam dan tidak akan berdiri untuk Anda bertindak begitu sombong. Dia tampak tangguh di luar tetapi gemetar di dalam saat dia berteriak keras sambil terus mundur. Jangan bertindak di sini kalau-kalau Anda menakuti anak itu. Jiang Yifei sangat teliti dalam pemikirannya dan takut adegan berdarah itu akan menakuti Ting Ting. Iya nih. Penunggang kuda yang tubuhnya ditutupi baju besi meraih kerah pengawas dan melemparkannya keluar, cahaya batu giok menyala ketika penunggang kuda lain mengendarai seekor binatang buas di udara dan membawa pengawas itu keluar dari kota kecil dalam sekejap. Surga, itu bisa terbang. Itu benar-benar bisa terbang. Binatang buas itu benar-benar bisa berlari di langit, sungguh tak terbayangkan. Petik 2 Di sekeliling, rakyat jelata yang menyaksikan memiliki ekspresi kaget ketika mulut mereka terbuka, hati mereka penuh dengan keheranan. Mulut Ting Ting terbentuk dalam bentuk, oh, saat dia menatap langit. Jiang Kai Suan tersenyum ketika dia berjongkok dan berkata, apakah Anda ingin memiliki binatang buas yang berharga dan terbang melintasi langit bersamanya? Ting Ting hampir ingin menganggupkan kepalanya tetapi sepertinya memikirkan sesuatu ketika dia memegang erat-erat lengan pria tua itu ketika dia menggelengkan kepalanya, aku hanya ingin bersama dengan kakek. Petik 2 Jiang Kai Suan tidak pernah berharap bahwa Ting Ting akan benar-benar memahami niatnya dan tidak terus menggoda atau membujuknya. Tidak lama kemudian, sosok hijau muncul di langit dan penunggang kuda yang telah terbang kembali, tangannya memegang seberkas rambut dengan beberapa jejak darah di atasnya. Di sampingnya, Ye Fan sangat terkejut. Para penunggang kuda dari keluarga Jiang semuanya tampak sangat kuat dan kekuatan mereka sulit diukur, dia bisa merasakan mereka melonjak dengan kekuatan militer. Kelompok itu melanjutkan ke dalam dan rakyat jelata di sekitarnya juga mengikuti di belakang, ingin melihat orang-orang jahat dari keluarga Li mengajarkan pelajaran. Siapa yang berani menerobos ke dalam keluarga Li saya untuk menimbulkan keributan? Pada saat ini, beberapa pria parubaya mengenakan pakaian sutra serta beberapa tetua keluar, wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Jiang tua, ini kamu. Jelas bahwa mereka tidak memahami situasinya dan ketika mereka melihat paman tua Jiang di dalam halaman, mereka segera memaki, siapa yang mengizinkanmu masuk, enyahlah. Tuan kedua, kamu seharusnya tidak berbicara begitu keras, lihat apa yang ada di belakangnya. Seorang pelayan dengan lembut menyarankan. Orang itu kemudian memperhatikan beberapa binatang buas di dekat pintu besar di luar dan wajahnya menjadi panik ketika dia mundur dan berkata, cepat, undanglah tuan-tuan abadi itu di sini. Petik 2. Ekspresi Jiang Kai Suan dingin ketika dia berkata, keluarga kecil seperti itu yang hanya memiliki beberapa pembudidaya benar-benar berani untuk menekan yang lemah, memperlakukan mereka seperti ikan atau ternak untuk disembeli, benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Petik 2. Dia melambaikan tangannya dan semua orang tampak seperti daun jatuh ketika mereka terbang dan menabrak dinding sebelum jatuh ke tanah, tidak dapat berdiri kembali. Ini semua adalah orang-orang penting dari keluarga Li dan mereka saat ini menangis dengan sedih. Cahaya menyala ketika 2 sosok tiba-tiba bergegas ke halaman. Inilah tepatnya 2 pembudidaya keluarga Li dan melihat situasi di depan mereka, ekspresi mereka berubah. Teman, siapa kalian? Sudahkah kami menyinggung perasaan Anda? Mengapa kamu menerobos ke dalam keluarga Li saya? Melukai orang. Kedua orang itu berusia sekitar 27 tahun dan merasa terkejut dan marah tetapi tidak berani bertindak. Hanya kamu, Anda tidak memiliki hak untuk tahu. Jiang Kaisuan tertawa dingin. Jiang Yifei memiliki ekspresi tenang ketika dia bertanya, apakah kematian orang tua Ting Ting disebabkan oleh kalian? Kamu, apa yang kamu bicarakan? Jangan memfitnah orang lain. Wajah kedua orang itu berubah dan memandang pamantua Jiang yang dikelilingi di tengah. Mereka merasakan guncangan di hati mereka. Siapa yang kamu tuduh memfitnah orang lain? Seorang penunggang kuda berjalan maju, tatapannya seperti pisau tajam ketika dia melintas di depan mereka dan dengan dua suara yang tajam, Pa. Pa, mengirim kedua orang itu terbang mundur. Wajah kedua orang dari keluarga Li tiba-tiba memiliki dua bekas telapak tangan berwarna merah darah yang segera membengkak. Mereka segera merasa takut dan marah ketika mereka memegang wajah mereka dan mundur, Sobat, jangan terlalu sombong. Kami adalah murid tempat perlindungan abadi Yansia dan beberapa tuan kami saat ini ada di sini di kediaman kami. Petik 2 Tuan, cara bicara yang luar biasa. Kami hanya berencana untuk menuju ke tempat suci abadi Yansia. Saya pikir kami akan membiarkan tuanmu ini memimpin. Petik 2 Bab 84, Kekuatan Kesombongan seperti itu. Kedua pembudidaya dari keluarga Li memiliki ekspresi buruk ketika mereka berkata, Kamu. Apakah kamu berencana untuk memiliki pertempuran besar antara sekte? Pertempuran besar antar sekte. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya? Saya khawatir Anda tidak layak untuk itu. Penunggang kuda yang seluruh tubuhnya ditutupi baju besi berkata dengan suara dingin. Bagus, bagus, bagus. Kalian orang-orang berani tetapi saya tidak yakin apakah Anda akan bisa keluar dari negara Yansia. Ekspresi kedua pembudidaya keluarga Li suram dan cahaya dingin melintas di mata mereka. Mereka berpikir cepat dan siap untuk menghasut kemarahan para tetua suaka abadi Yansia. Mungkinkah kamu benar-benar berencana untuk membuat kami tinggal di dalam negara Iyan hanya dengan sikatmu? Penunggang kuda itu tersenyum dingin ketika dia berkata, Hanya berdasarkan pada kamu sekumpulan ikan acak, bahkan puluhan ribu dari kamu tidak akan cukup. Petik 2. Kamu. Para pembudidaya keluarga Li merasa terhina dan kaget pada saat yang sama, tampaknya latar belakang pihak lain sangat besar jika tidak mereka tidak akan begitu saja mengomel seperti itu. Mereka tidak memiliki jalan kembali dan perlu mengikat diri ke tempat kudus abadi Yansia. Hanya dengan cara ini ada kemungkinan pihak lain dimusnahkan dan dia menggertakkan giginya, karena kalian tidak menempatkan tempat perlindungan abadi Yansia di mata Anda. Saya akan melaporkannya seperti itu dan sesepuh-sesepuh akan memberi tahu Anda betapa tingginya langit dan seberapa dalam bumi ini. Petik 2. Kamu tidak layak. Penunggang kuda itu maju dengan ganas dan tidak menggunakan kekuatan nyata tetapi sudah mengirim dua orang dari keluarga literbang seperti jerami dan sangat mengetuk dinding, tulang-tulang di tubuh mereka membuat suara berderak seperti darah mengalir dari mulut, hidung dan telinga mereka. Kamu. Setengah tulang di tubuh mereka telah patah dan mereka membentur tembok seperti lumpur, mata mereka dipenuhi rasa takut. Sesuai instruksi awal Jiang Yifei, penunggang kuda ini tidak membunuh dan mereka tetap hidup untuk diinterogasi. Apakah kematian orang tua Ting Ting disebabkan oleh Anda? Nada bicara Jiang Yifei masih membosankan tetapi ditelinga dua orang dari keluarga Li, itu seperti guntur yang menakutkan dan pemuda yang tampak tenang berpakaian putih memberi mereka perasaan menjadi puncak gunung yang harus mereka perhatikan. Kita akan bicara. Petik 2. Siapa yang berani bertindak sombong, tidak menempatkan tempat perlindungan abadi Yansia kita di mata mereka. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan keluar ke halaman dan ketika dia melihat sepuluh binatang unik yang aneh, warna di wajahnya berubah saat dia berkata, apa yang penting yang dimiliki beberapa pria dan wanita terhormat di sini? Mengapa Anda menghancurkan seorang murid dari tempat suci abadi Yansia kami? Petik 2. Kami hanya di sini untuk mengalahkan kejahatan. Seorang penunggang kuda melangkah maju dan menghalangi jalannya. Maksud kamu apa? Mungkinkah suaka abadi Yansia kita adalah jahat yang kau bicarakan? Pria parubaya itu berteriak. Penunggang kuda itu dengan dingin menjawab, apakah tempat suci abadi Yansia itu jahat atau tidak? Saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa kedua orang ini telah melukai kehidupan orang lain dan jelas-jelas penjahat. Petik 2. Ini hanya perspektif beberapa dari kalian. Sebelum masalah ini diselidiki secara menyeluruh bagaimana kamu bisa bertindak dengan cara yang begitu kejam. Selain itu, ini adalah murid dari tempat kudus abadi Yansia kami. Bahkan jika mereka telah berbuat salah, kita harus menjadi orang yang berurusan dengan mereka dan bukan Anda orang luar. Petik 2. Ekspresi Jiang Yifei tumpul tetapi kata-katanya dingin ketika dia berkata, mereka telah melakukan kekejaman selama bertahun-tahun tapi saya belum melihat suaka abadi Yansia mengambil tindakan apapun. Sampai sekarang Anda masih ingin membebaskan mereka, menemukan cara dan cara untuk melindungi mereka. Tampaknya kita benar-benar harus pergi ke tempat perlindungan abadi Yansia untuk mencari keadilan. Petik 2. Kesombongan seperti itu? Apa yang kamu perlakukan tempat kudus abadi Yansia kita? Tidakkah kamu takut bahwa kamu tidak akan bisa keluar dari negara Yan? Pria parubaya itu menatap dingin ke arah orang-orang di depannya. Jiang Yifei memiliki senyum dingin yang samar saat dia berkata, apakah tempat suci abadi Yansia sangat kuat? Sayang sekali aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, suatu saat kita akan pergi ke sana untuk menerima instruksi mereka. Petik 2. Kamu benar-benar berani mempertimbangkan semua orang di bawahmu. Pria parubaya itu berkata dengan suara dingin, suaka abadi Yansia adalah salah satu dari enam sekte di negara bagian Yan. Jika Anda orang masih ingin menimbulkan masalah, akan ada pertempuran besar yang tidak dapat dihindari antara sekte. Jiang Yifei menggelengkan kepalanya dan menjawab, tanah tandus timur sangat luas tanpa batas, ada banyak negara di dalam dan negara Yan belaka hanyalah ukuran pelet dibandingkan. Sekte-sekte yang tinggal di sini adalah yang tentu saja belum pernah saya dengar. Petik 2. Kesombongan seperti itu, aku ingin merasakan betapa kuatnya dirimu. Petik 2. Pria parubaya mengendarai pelangi mistis saat ia bergegas ke udara, meludahkan perisai emas ametis serta tombak berwarna darah. Raungan dari binatang buas bisa terdengar ketika seorang penunggang kuda mengendarai seekor binatang buas ke langit dan tampak seperti kilatan hijau saat melintas. Au! Kultifator parubaya dari suaka abadi Yan Sia segera mengeluarkan tangisan yang menyedihkan karena perisai emas kecubung itu langsung diiris terpisah. Tombak berwarna darah juga patah menjadi dua dan dadanya dipotong dengan rapi, segera jatuh ke tanah sebagai darah segar berdeguk maju. Jika itu adalah orang normal, orang itu sudah mati tetapi tubuh pembudidaya sangat kuat dan ia dengan cepat menghentikan pendarahan dan menstabilkan cederanya. Wajahnya pucat pasti saat dia mundur ke samping. Yevan merasa sangat terpengaruh oleh ini, dia bisa merasakan bahwa sepuluh penunggang kuda aneh benar-benar luar biasa dan jauh lebih unggul dari orang-orang keluarga Ji dan Tanah Suci Al-Kait yang dia lihat di gundukan makam Kaisar Iblis. Pada saat ini, beberapa master abadi yang berada di taman belakang tidak tahan dengan semua keributan dan telah berjalan keluar. Siapa kamu orang? Salah satu tetua mengerutkan kening, dia telah mendengar kata-kata orang-orang di halaman dan orang-orang ini jelas tidak menempatkan tempat perlindungan abadi Yansia di mata mereka, membuatnya merasa kesal dan tidak nyaman. Aku harus menyusahkan beberapa dari kalian untuk memimpin jalan dan membawa kita ke tempat perlindungan abadi Yansia. Jiang Kaisuan memiliki senyum dingin di wajahnya yang cantik saat dia berkata, Tolong, pimpin jalan. Petik 2 Ekspresi orang-orang dari tempat kudus abadi Yansia berubah dan salah satu dari mereka berbicara, Begitu muda namun begitu sombong, Bukankah para penatua di keluarga Anda mengajari Anda bagaimana bersikap hormat kepada orang tua Anda? Suara Jiang Kaisuan terdengar dingin ketika dia balas, murid yang Anda perintahkan telah mengorbankan nyawa, menindas anak yatim, memaksa seorang lelaki tua berusia 70-an tidak memiliki jalan lain. Apa hak Anda harus menguliai kami tentang menghormati orang tua? Anda tidak memiliki kualifikasi. Bukti apa yang kamu miliki? Mereka sudah mengakuinya sendiri. Petik 2 Penatua yang telah berbicara itu mengerutkan kening dan menjawab, Jangan bicara tentang kalian yang memaksa pengakuan melalui penyiksaan, bahkan jika mereka benar-benar melakukan tindakan jahat, itu bukan urusan kalian yang harus ditangani. Tempat perlindungan abadi Yansia kami akan berurusan dengan mereka melalui aturan sekte kami. Petik 2 Kesepakatan dengan mereka sendiri yang luar biasa. Sudah dua tahun, orang mati dirugikan dan penjahatnya masih bebas, terus menindas yang muda dan tua, apakah ini aturan sekte Anda? Jiang Kaisuan bersimpati kepada Ting Ting, setelah mengatakan ini wajahnya tampak seperti tumbuh lebih dingin, bahkan sekarang, Anda masih ingin membebaskan mereka dan melindungi mereka, tidak heran Anda adalah guru mereka, benar-benar terbuat dari cetakan yang sama. Petik 2 Kamu Penatua yang berada di depan segera tegang tetapi dia tidak berani bertindak, kekuatan dari pihak lain jelas dan hanya Dewa Emas membuatnya merasa gentar. Pada saat ini, Jiang Yifei memerintahkan, hancurkan mereka semua. Beberapa pasukan berkuda segera mengakui dan bergerak maju. Penatua segera berteriak, ayo pergi. Saat dia bergegas ke langit sambil naik pelangi mistis, dia bisa melihat bahwa latar belakang orang-orang ini tidak sederhana dan bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Orang-orang lain semua bergegas ke arah yang berbeda saat mereka menaiki pelangi mistis dan menembak ke arah Cakrawala. Raungan binatang buas bisa terdengar saat langit tampak bergetar, beberapa binatang buas unik dengan penunggangnya masing-masing terbang ke arah yang berbeda saat mereka dikejar. Aoh! Tangisan yang menyedihkan terus terdengar dan beberapa penunggang kuda dengan cepat kembali ketika mereka menangkap orang dan menyeret mereka seperti anjing. Termasuk penatua yang telah berbicara sebelumnya, semua orang memiliki luka yang menakutkan di tubuh mereka. Di sampingnya, Ye Fan sangat terkejut, keluarga aristokrat kuno benar-benar sosok kolosal, para penunggang kuda ini sangat menakutkan. Jiang Yifei menunjuk kedua penunggang kuda dan memerintahkan mereka untuk tetap di belakang untuk merawat orang-orang dari keluarga Li. Pada saat yang sama, ia memerintahkan mereka untuk tidak membunuh yang tidak bersalah dan hanya membunuh mereka yang telah melakukan kekejaman. Ayo pergi ke suaka abadi Yan Xia. Jiang Yifei secara pribadi membantu Paman Tua Jiang ke Dewa Emas saat ia memasangnya bersama dengannya. Jiang Kaisuan memeluk ting-ting kerusa suci dan mendudukkannya di depannya. Adapun Ye Fan, dia duduk di salah satu binatang buas yang unik dengan pengendara karena mereka semua terbang ke langit. Kita tidak harus pergi ke suaka abadi Yan Xia lagi. Kedua itu telah mati dan keluhan telah diselesaikan. Paman Jiang yang tua mengetahui bahwa putranya telah dibunuh oleh rencana orang lain dan matanya yang lama berkabut ketika air mata mengalir. Di samping, Ting-ting juga mulai menangis. Pergi, kita harus pergi. Orang-orang dari keluarga Jiang kami bukanlah orang yang bisa dibunuh hanya karena seseorang mau. Petik 2 Ye Fan menyesali, jalan yang harus dilaluinya panjang dan dibandingkan dengan sosok kolosal keluarga aristokrat kuno, dia terlalu kecil. Orang-orang di kota kecil itu semua bermata lebar dan tak bisa berkata-kata sebelum bersorak, racun di dalam kota akhirnya dihilangkan oleh seseorang. Dihadapkan dengan hidup dan mati, beberapa tawanan dari suaka abadi Yan Xia tidak punya pilihan selain memimpin jalan. Lebih dari 10 binatang buas melayang di awan dan menunggangi kabut saat mereka terbang di udara, suara gemuruh terdengar seperti pasukan yang luar biasa dengan ribuan manusia dan kuda atau tsunami yang melonjak ke langit. Pada saat ini, Ye Fan merasa seolah-olah seseorang sedang menginspeksi dia dan melihat ke belakang untuk memperhatikan bahwa itu sebenarnya pemuda arogan Jiang Yichen. Melihatnya melihat ke belakang, Jiang Yichen mengalihkan pandangannya saat senyum dingin melayang ke wajahnya. Ye Fan merasakan kesedihan di hatinya, mengapa pihak lain bertindak seperti ini, mungkinkah dia menemukan sesuatu. Dalam waktu singkat, kelompok itu telah tiba di tempat kudus abadi Yan Xia. Di depan mereka ada gunung-gunung tinggi dan tanaman hijau subur, kabut tipis bisa terlihat di udara ketika sinar matahari beraneka warna tampak bersinar, itu benar-benar tempat yang sesuai dengan namanya. Siapa yang berani menerobos masuk ke tempat suci sekte saya? Suara keras bisa terdengar dari depan. Bang, bang, bang. Semua tawanan terlempar ke tanah dan suara keheranan bisa terdengar dari depan. Musuh ada di sini, segera ada keributan besar di dalam tempat kudus abadi Yan Xia. Dalam sekejap, kabut memenuhi langit ketika prasasti dao yang diletakkan segera diaktifkan, melepaskan garis-garis kemegahan surgawi yang membarai yang menghalangi jalan semua orang. Ini tidak banyak, biarkan aku hancurkan. Pada saat ini, pemuda dengan disposisi sombong Jiang Yichen tiba-tiba bertindak, labu emas kecubung terbang keluar dari dalam tubuhnya dan cahaya ungu yang menyilaukan dapat dilihat saat itu dengan cepat tumbuh lebih besar di langit, seperti ikan paus yang mengambil tegukan besar, semua kabut tersedot ke dalamnya. Dalam sekejap mata, kekuatan prasasti dao ditekan. Setelah itu, labu emas ametis itu seperti gunung kecil ketika ditekan ke bawah, memuntahkan kabut umu tebal dan teriakan alarm bisa terdengar karena banyak tokoh yang tersedot ke dalam labu emas ametis. Yevan terkejut, dia tidak berharap labu emas ametis kuno ini begitu kuat, dengan mudah melanggar prasasti dao yang melindungi suaka abadi yang sia dan juga menyedot beberapa pembudidaya ke dalamnya. Itu tentu saja menakutkan. Latar belakang keluarga aristokrat kuno terlalu menakutkan, seorang pemuda berusia 16 hingga 17 tahun benar-benar dianugerahi harta berharga yang begitu menakutkan. Yevan terus meratap di hatinya. Tidak perlu melakukan ini. Paman tua Jiang ada di samping ketika ia mencoba membujuk mereka untuk berhenti. Jiang Yifei menggelengkan kepalanya dan menjawab, orang tua Ting Ting tidak melakukan kekejaman tetapi dibunuh oleh orang lain. Kami akan mencari keadilan, keluarga Jiang kami tidak pernah takut menemukan masalah. Bang! Pada saat ini, fluktuasi kuat melesat ke segala arah dari dalam tempat kudus abadi yang sia, mengetuk labu emas ke cubung sebagai suara kuno berbicara, jadi orang-orang dari keluarga aristokrat kuno, saya bertanya-tanya bagaimana yang kita sia suaka abadi menyinggung Anda. Bab 85, Pendekatan Bahaya Dalam suaka abadi yang sia, kabut abu-abu meluas keluar, mengetuk labu emas ke cubung dan mengurungnya di sana, mencegahnya terus menyedot pembudidaya. Sosok abu-abu dengan cepat terbang keluar, ini adalah seorang lelaki tua yang tampaknya sulit untuk dilihat. Rambutnya putih tetapi wajahnya sangat cerah, kepala seorang lelaki tua tetapi wajah seorang anak. Ia membawa labu emas ke cubung dan berkata, para tamu yang terhormat, tolong jangan marah. Saat dia menyerahkan labu emas ke cubung, Jiang Yichen dengan dingin berdenyut sebelum menyimpan harta karunnya. Siapa kamu? Tanya Jiang Yifei. Orang tua yang tidak berguna ini adalah pemimpin sekte suaka abadi yang sia. Petik 2 Tidak heran kamu memiliki kekuatan seperti itu, mampu menekan labu emas ke cubung. Jiang Yifei mengangguk sebelum melanjutkan, namun sepertinya akan sulit bagi Anda untuk menghentikan kami. Petik 2 Itu benar, orang tua tak berguna ini mengerti. Pemimpin sekte suaka abadi yang sia dengan tenang mengakui sebelum melanjutkan, saya ingin tahu bagaimana suaka abadi yang sia kami telah menyinggung Anda, menyebabkan tamu-tamu terhormat membawa pesta sebesar itu ke sini. Jika kami benar-benar menyinggung Anda, saya bersedia membubarkan tempat suci abadi yang sia dan mematuhi hukuman apapun yang Anda berikan. Petik 2 Orang tua beruban ini sangat jujur, dia saat ini benar-benar ditekan dan tidak berdaya. Jika mereka benar-benar bertarung dengan keluarga aristokrat kuno, suaka abadi yang sia pasti akan dimusnahkan, keduanya tidak pada tingkat yang sama dan jika mereka menghadapi mereka sebagai musuh, sama sekali tidak ada ketegangan. Melihat betapa jujurnya dirimu, aku tidak akan menyebabkan keributan yang terlalu besar. Petik 2 Jiang Yifei terlihat berusia sekitar 24 hingga 25 tahun tetapi sebenarnya berbicara seperti ini kepada pemimpin sekte yang sia. Lelaki tua itu tidak menganggapnya tidak sopan, melainkan menerimanya sebagai perbedaan dalam kekuatan mereka. Tuan Muda Bijak, tolong beritahu saya, mengapa begitu banyak pasukan dimobilisasi untuk mencari keadilan. Dua tahun lalu, apakah seorang murid dengan nama keluarga Jiang dari suaka abadi yang sia mati? Pemimpin sekte suaka abadi yang sia mendengar ini dan menjawab, jika itu orang lain, saya mungkin sudah lupa tetapi pemuda dengan bakat luar biasa meninggalkan kesan mendalam pada saya. Petik 2 Itu adalah anak dari keluarga Jiang kami, kematiannya disebabkan oleh beberapa orang di dalam cagar alam abadi yang sia. Jiang Yifei dengan tenang menyatakan, apa, kematiannya disebabkan oleh seseorang. Pemimpin sekte suaka abadi yang sia terkejut ketika dia berkata, siapa yang akan memiliki keberanian untuk melakukannya? Sekarang kamu harus mengerti mengapa aku datang. Petik 2 Pemimpin sekte suaka abadi yang sia segera merasa sakit kepala, mengapa anak dari keluarga Jiang memasuki suaka abadi yang sia, kematiannya bahkan disebabkan oleh seseorang di dalam sekte tersebut. Ini tentu saja merupakan masalah pelik. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku belum datang ke sini untuk membuat masalah tanpa alasan. Petik 2 Tuan Muda Jiang, yakinlah, aku pasti akan sangat menangkap pelakunya, tidak akan ada jalan keluar. Pelaku utama sudah dieksekusi, bagaimanapun, aku curiga kalau gurunya mungkin terlibat dan bahkan orang yang menyediakan obatnya juga perlu disita. Tuan Muda Jiang, tolong ikuti saya ke tempat kudus abadi yang sia. Orang tua tak berguna ini akan memberimu akuntansi yang memuaskan, memusnahkan siapapun yang mengambil bagian dalam parodi ini. Petik 2 Jiang Yifei menganggup, yang paling penting adalah membiarkan pria dan anak tua ini puas. Petik 2 Pada saat ini, paman tua Jiang dan Ting Ting meneteskan air mata ke mata mereka. Saya mengerti. Jiang Yifei memerintahkan Jiang Yichen untuk mengambil labu emas ke cubungnya dan menyingkirkan orang-orang di dalamnya. Setelah itu, ia pergi dengan paman tua Jiang dan Ting Ting bersama dengan pemimpin sekte untuk memasuki tempat perlindungan abadi yang sia. Yang lain tidak mengikuti dan turun ke tanah ketika mereka menunggu di luar. Pada saat ini, Ye Fan sekali lagi memiliki perasaan bahwa dia sedang di mata-matai dan menemukan bahwa itu adalah pemuda sombong Jiang Yichen. Apa yang sedang terjadi? Dia merasa bahwa dia tidak menyinggung anak dari keluarga Jiang aristokrat kuno ini dan tidak tahu mengapa pihak lain terus menatapnya. Jiang Kai Suan berjalan mendekat, setiap langkahnya anggun dan santai, berbicara dengan senyum yang pendek ketika dia berkata, Adik laki-laki Ye, setelah masalah ini selesai, Ting Ting akan kembali bersama kami ke keluarga Jiang. Jika Anda mau, Anda juga bisa ikut. Petik 2 Ini, awalnya, Ye Fan memang memikirkan hal ini. Keluarga Jiang luar biasa dan merupakan sekte lama yang telah ada sejak zaman kuno. Mereka mungkin memiliki beberapa informasi mengenai rahasia mengenai tubuh surgawi. Namun, setelah mempertimbangkannya dengan cermat, ia merasa ragu-ragu. Bagaimana jika seseorang mengetahui rahasianya? Dia memiliki aurical site misterius yang membuat seluruh Batlands Timur menjadi gempar. Jika para ahli tak tertandingi dalam keluarga Jiang memperhatikan, hasilnya tidak akan terpikirkan. Juga, volume Kitab Suci Dao dalam dirinya juga akan membawa bencana dan jika itu ditemukan, situasinya akan suram. Apa yang salah? Apakah Anda tidak mau? Jiang kaisuan merasa terkejut, banyak pembudidaya mencoba segala cara dan gagal tetapi gagal memasuki keluarga Jiang. Dia telah mengundang pemuda ini, tetapi dia sebenarnya ragu-ragu dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Ye Fan dengan bijaksana menolak ketika dia berkata, banyak terima kasih atas niat baik Nona Jiang, saya dengan tulus berterima kasih. Namun, saya terbiasa lelah dan malas, setelah memasuki keluarga Jiang, saya khawatir akan melakukan banyak kesalahan. Saya pikir lebih baik bagi saya untuk terus bepergian keluar. Jika kondisi hidup saya menjadi sulit dan saya mencari keluarga Jiang di masa depan, semoga Nona Jiang akan tetap menerima saya. Pada saat ini, Jiang Yichen di sisi lain tertawa dingin, di mana Anda memperlakukan keluarga Jiang kami. Sebuah penginapan. Keluarga Jiang bukanlah tempat yang bisa Anda masuk dan pergi dengan bebas. Jika Anda ingin bergabung, jangan banyak bicara omong kosong. Pertik 2. Jiang Yichen, tutup mulutmu. Jiang kaisuan menegur Jiang Yichen sebelum berbalik dan tertawa, adik kecil Ye, tolong abaikan dia. Ini adalah cara dia berperilaku, dia sudah busuk-busuk. Jangan khawatir, keluarga Jiang kami akan membiarkan pintu kami terbuka lebar untuk Anda dan jika Anda memiliki kesulitan jangan ragu untuk datang ke keluarga Jiang untuk mencari saya. Pertik 2. Banyak terima kasih Nona Jiang. Ye Fan menjawab dengan penuh syukur tetapi pada saat yang sama dia merasa aneh, dia tidak memprovokasi Tuan Muda keluarga Jiang, mengapa pihak lain bereaksi seperti ini. Ini membuat Ye Fan lebih gigih dalam keputusannya untuk tidak pernah melangkah ke keluarga Jiang. Tubuh surgawinya, Dao Scripture dan Ori Chalcite misterius semua tabu dan dia tidak ingin mengambil risiko. Anak kecil yang harus kamu ketahui, jumlah orang yang ingin bergabung dengan keluarga Jiang kita seperti ikan mas yang menyeberangi sungai Asteris. Jika kamu menyerah pada kesempatan ini, kamu akan menyesalinya seumur hidup. Jiang Yichen dengan dingin tersenyum padanya. Hati Ye Fan menggigil dan dia merasa terkejut, Tuan Muda keluarga Jiang ini sebenarnya berharap agar dia segera bergabung dengan mereka. Apa yang terjadi? Jiang Kaisuan sekali lagi menegur Jiang Yichen dengan beberapa kata, dia tidak berbicara lebih jauh saat dia berdiri di kejauhan dan terus-menerus mengukur Ye Fan. Ini tidak mungkin seorang homo, kan? Sial! Ye Fan bergumam di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Jiang Yichen akhirnya berhenti mengukurnya dan mulai berkeliaran di sekitar tempat suci abadi Yan Xia. Ini akhirnya membuat Ye Fan menarik nafas lega. Dia tiba-tiba teringat bahwa harus ada dua teman sekelasnya di sini di dalam tempat suci abadi Yan Xia, tetapi dia tidak bisa mengingat siapa mereka. Dua jam berlalu sebelum Jiang Yifei membawa paman tua Jiang dan Ting Ting keluar, pemimpin sekte serta beberapa tokoh penting dari suaka abadi Yan Xia secara pribadi mengawal mereka. Mata lelaki tua dan gadis kecil itu bengkak merah, jelas bahwa mereka telah menangis di dalam. Pemimpin sekte, silakan kembali. Tidak perlu mengirim kami lebih jauh, keluarga Jiang kami tidak masuk akal dan masalah ini telah diselesaikan, Anda tidak perlu merasa cemas lagi. Petik 2 Pemimpin sekte tua akhirnya menghela nafas lega, siapapun akan gugup dan takut pada sosok kolosal seperti keluarga Jiang, tidak ada banyak sekte kuat yang berani berdiri melawan dan menantang mereka. Orang-orang dari suaka abadi Yan Xia berdiri di sana ketika mereka menyaksikan mereka pergi, hanya ketika mereka tidak terlihat mereka akhirnya kembali ke sekte. Jiang Yifei dan kelompok itu langsung menuju kota kecil King Feng untuk memuaskan pria tua yang ingin melihat kota kecil itu untuk terakhir kalinya. Demi masa depan Ting-Ting, Pak Mantua Jiang telah memutuskan untuk bergabung dengan keluarga Jiang, tidak lagi ingin melihat cucunya diintimidasi. Kakak, tolong ikut dengan kami. Ting-Ting mengangkat wajah kecilnya dan memohon. Yevan menggosok hidungnya dan menjawab, kakak tidak bisa membantu banyak lagi. Ada begitu banyak ahli dalam keluarga Jiang, saya bahkan tidak layak menjadi prajurit kecil di sana. Ting-Ting akan memiliki kehidupan yang baik di sana. Petik 2 Kakak, aku benar-benar tidak ingin dipisahkan darimu. Datang bersama kami, jika tidak, Ting-Ting akan memikirkanmu setiap hari. Ting-Ting sepertinya ingin menangis. Aku punya beberapa masalah lain untuk diurus, sekarang aku benar-benar tidak bisa pergi ke sana. Saya berjanji kepada Anda bahwa di masa depan saya pasti akan pergi ke sana untuk mengunjungi Anda. Yevan menghibur dengan lembut. Tidak mungkin, jika kakak tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Ting-Ting benar-benar membuat keputusan seperti itu. Kamu masih muda, beberapa hal kamu tidak akan mengerti mereka. Tunggu sampai Anda bertambah tua, Anda secara alami akan memahaminya. Pergi ke keluarga Jiang, jangan terlalu main-main di sana dan pelajari teknik kultivasi mereka dengan benar. Siapa tahu, mungkin di masa depan saya akan membutuhkan bantuan Ting-Ting. Petik 2 Paman tua Jiang juga tidak mengerti, dia benar-benar berharap Yevan bisa mengikuti mereka tetapi gagal membujuknya. Berpisah di luar kota kecil King Feng, Ting-Ting mulai menangis keras ketika dia memeluk kaki Yevan dan tidak ingin melepaskannya, air matanya membentuk dua aliran saat mereka berguling ke bawah. Yevan membantu menyeka air matanya saat dia dengan lembut berkata, jangan menangis, Ting-Ting harus ingat apa yang saya katakan, di masa depan kita akan bertemu lagi. Petik 2 Ting-Ting masih enggan berpisah saat dia mengendus, aku pasti akan belajar bagaimana mengembangkan dan menemukan kakak di masa depan, jika orang-orang ingin menggertak kakak, Ting-Ting akan memukuli mereka. Petik 2 Yevan tertawa, pergi, mereka sudah menunggumu. Petik 2 Pada saat ini, Yevan memperhatikan bahwa tuan muda keluarga Jiang, Jiang Yichen, sedang menatapnya, cahaya dingin sepertinya menerangi matanya yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Jiang Yichen, ada yang salah dengan tatapanku. Jiang Kai Suan tiba-tiba angkat bicara. Saudari Suan mengapa Anda mengatakan itu? Jiang Yichen merasa kaget di dalam hatinya. Berhentilah melakukan tindakan amodal dan selalu memiliki niat jahat. Sepertinya kakek benar-benar memanjakanmu, busuk. Jiang Kai Suan dengan dingin berkata, saya sudah memperhatikannya sejak lama, Anda tampaknya ingin mengambil tindakan terhadap adik kecil Ye, apakah dia memprovokasi Anda? Jiang Yifei kembali menatap mereka berdua dan bertanya, apa yang terjadi? Tidak banyak. Jiang Yichen tampak bersalah. Bicara. Meskipun Jiang Yifei tampak berbudaya, ia tampaknya memiliki banyak gengsi dan Jiang Yichen tampak takut padanya. Aku. Petik 2. Cepat. Bicara. Jiang Yichen tidak punya pilihan selain berbicara kebenaran, ada harta berharga pada anak kecil itu dan itu bukan harta berharga biasa. Kalian tahu bahwa kecakapan gunungku bukan terletak pada kemampuan tempurnya tetapi tanduk dioknya yang sensitif. Ia dapat merasakan benda-benda suci dan telah terus-menerus berkedip dengan cahaya lima warna, sangat terang dan menyilaukan. Tunggangannya adalah binatang hijau unik yang terlihat seperti liger, bulunya yang hijau sangat panjang dan murni dan memiliki tanduk diok di kepalanya, berkilau dan tembus cahaya saat melepaskan cahaya surgawi lima warna, mampu merasakan kehadiran yang berharga harta karun. Aku bisa mendapat masalah. Ye Fan memperhatikan bahwa ketiga orang di kejauhan telah melirik. Anak, ada apa? Tanya paman tua Jiang. Tingting menyeka air matanya ketika dia berkata, kakak laki-laki, masalah apa yang kamu hadapi? Saya akan meminta saudari Kaisuan untuk membantu Anda. Petik 2 Ye Fan tersenyum pahit. Pada saat ini, Jiang Yichen memiliki senyum dingin ketika dia berjalan, Jiang Yifei dan Jiang Kaisuan juga berjalan. Aku benar-benar sangat ingin tahu, harta berharga apa yang kamu miliki pada kamu. Hati Ye Fan bergetar, dia tidak pernah berharap bahwa Jiang Yichen akan mengatakan kata-kata seperti itu, mungkinkah dia benar-benar menemukan sesuatu. Jiang Yifei tertawa, adik laki-laki Ye, jangan khawatir kami tidak memiliki niat jahat. Keluarga Jiang tidak memiliki kekurangan harta berharga dan tidak akan merebut harta Anda. Petik 2 Jiang Kaisuan memperingatkan, dengan harta berharga di tubuh Anda, Anda harus berhati-hati di masa depan. Mendengar penjelasannya, Ye Fan sekarang mengerti keunikan dari 5 binatang berwarna. Itu sebenarnya bisa merasakan harta spiritual dan ini membuat punggungnya dipenuhi keringat dingin. Jika Aori Chalcite atau Dao Scripture diekspos, hasilnya tidak akan terpikirkan. Beruntung aku tidak setuju untuk bergabung dengan keluarga Jiang. Ye Fan bergumam di dalam hatinya. Baiklah, kita akan berpisah di sini. Hati-hati, saya sudah memperingatkan Jiang Yichen dan dia tidak akan punya ide lebih lanjut. Jiang Kaisuan tersenyum saat berkata. Akhirnya, sekelompok orang mengendarai binatang unik mereka ke udara, Ting Ting menangis dengan menyedihkan dan terus-menerus mengepalkan tangan kecilnya sampai mereka menghilang ke cakrawala. Ye Fan merasakan bahaya yang kuat dan tidak kembali ke kota kecil, melainkan, ia melanjutkan ke kedalaman pegunungan dan ingin meninggalkan daerah ini sesegera mungkin. Babak 86, Situasi Hidup dan Mati Lingkungan sekitar kota King Feng adalah gunung-gunung besar, pohon-pohon kuno yang mencapai langit, hutan-hutan primitif yang lebat dan gunung-gunung yang dalam dengan banyak binatang buas yang unik, orang-orang biasa tidak akan berani melintasi terlalu dalam. Ye Fan telah tinggal di kota King Feng selama beberapa waktu sebelum mengetahui bahwa daerah pegunungan tak berujung ini sebenarnya adalah wilayah luar dari tanah desolat kuno terlarang. Dari selatan ke utara negara yang sekitar 2.000 mil dan dari timur ke barat sekitar 3.000 mil. Tanah desolat kuno terlarang berada di pusat negara ini dan dikelilingi oleh gunung-gunung besar yang tak ada habisnya, wilayah yang diduduki itu lebih dari 800 mil. Ling Su, Yan Xia, Yu Ding dan tiga cagar alam abadi lainnya mengelilingi daerah ini di wilayah luar. Pada saat ini, Ye Fan terus berlari ke kedalaman hutan, dia tidak sabar untuk bergegas ke tanah terlarang kuno yang terlarang. Dia merasakan ancaman terhadap hidupnya dan ingin meninggalkan kota kecil sejauh mungkin di belakangnya. Aku harap firasatku salah. Setelah berlari selama lebih dari 2 jam, dia telah melewati banyak sekali gunung sebelum berhenti untuk beristirahat dalam wilayah pegunungan. Tiba-tiba, dia mendengar raungan mengerikan dari binatang buas yang terdengar seperti petir yang mengoyak langit yang luas, bergemuruh dan begelombang ketika bergema. Itu datang dari arah kota King Feng. Ye Fan seperti monyet lincah saat dia bergegas menuju tebing, menyingkirkan beberapa tanaman merambat saat dia memasuki gua yang tersembunyi. Dia menahan napas dan menurunkan tanda-tanda kehidupan ke titik terendah, seluruh tubuhnya menjadi dingin, tampaknya tanpa kehidupan. Tidak lama kemudian, dia melihat melewati tanaman merambat dan melihat binatang buas yang unik ditutupi dengan sisik hijau dengan penunggang kuda dari keluarga Jiang. Benar-benar datang mengejar. Mata Ye Fan menyipit dan hatinya terasa dingin, dia secara pribadi menyaksikan ketakutan para penunggang kuda keluarga Jiang dan jika dia tertangkap dia pasti akan mati. Beberapa saat kemudian, penunggang kuda perkasa itu menunggangi binatang uniknya dan bergegas kembali, terus melayang-layang di antara daerah pegunungan yang jauh dan daerah pegunungan ini. Dia dikunci ke wilayah ini, mungkinkah dia telah menemukan saya? Tubuh Ye Fan terasa dingin dan merasa bahwa kematian hanya sekitar sudut. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Pihak lain pasti bergegas untuk mencari harta karunnya, jika dia ditemukan, tidak ada cara untuk hidup. Dia tidak berani gelisah dan tidak bergerak, terus menurunkan kehadiran kehidupan dan dia tampak seperti sepotong kayu kering ketika dia bersembunyi di dalam gua. Empat jam berlalu sebelum binatang hijau akhirnya terbang dan perlahan menghilang ke Cakrawala. Ye Fan tidak berani bergerak dan hanya ketika langit menjadi gelap sepenuhnya dia dengan cepat memanjat keluar dari gua, dengan cepat berlari ke daerah pegunungan lainnya. Keluarga Jiang, Ye Fan menggertakkan giginya. Malam ini, Ye Fan tidak menyalakan api apapun dan memetik beberapa buah liar untuk menopang dirinya saat ia bersembunyi di dalam kelompok semak dan duri yang tumbuh subur. Di malam hari, raungan binatang buas yang tak dikenal bisa terdengar dan itu sangat meresahkan, bintang-bintang dan bulan di langit redup dan udara seram tampaknya hadir, pohon-pohon di tanah pegunungan yang liar tampak bergetar seperti binatang jahat. Semangat yang memamerkan giginya dan memamerkannya. Tiba-tiba, suara binatang buas yang meraung di daerah ini lenyap dan hutan menjadi sunyi-senyap. Hati Ye Fan tegang dan tubuhnya tampak layu saat dia berdiri di sana tanpa bergerak. Itu tidak diketahui ketika binatang unik tiba-tiba muncul di langit dengan seorang pria duduk di atasnya, memberikan binatang di bawah perasaan bahaya yang sangat besar. Baru larut malam sebelum penunggang kuda itu akhirnya menghilang dari daerah ini. Ye Fan merasakan keringat dingin menutupi seluruh tubuhnya dan tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia pasti akan ditangkap cepat atau lambat. Jika aku berbenturan dengan mereka secara langsung aku pasti akan mati, bagaimana aku bisa menyingkirkannya? Ye Fan tidak bisa memikirkan ide dan hanya bisa memilih untuk terus berlari. Dalam dua hari berikutnya, Ye Fan terus melakukan perjalanan melalui daerah pegunungan sambil bersembunyi. Ada beberapa kali di mana dia hampir ditemukan oleh pihak lain dan dapat dikatakan bahwa dia memiliki sikat dekat dengan kematian. Itu pada hari ketiga di mana dia bertemu dengan bahaya terbesar, pihak lain tampaknya merasakan bahwa dia bisa bersembunyi di wilayah itu dan menyerang dengan kejam, menggunakan senjata spiritual untuk memotong beberapa tebing batu dan membedah seluruh wilayah pegunungan, menghancurkan seluruh wilayah pegunungan, menghancurkan banyak semak dan menyebabkan seluruh wilayah menjadi tandus. Ye Fan bersembunyi di dalam rawa tidak jauh dan tidak berani memindahkan kumis, seluruh tubuhnya tertutup lumpur dan daun kering saat dia menahan nafas, diam-diam menunggu penunggang kuda itu pergi. Pihak lain bahkan tidak meninggalkan rawa tanpa cedera dan menggunakan senjata rohaninya yang berubah menjadi kilat biru, menyapu melewati swab menyebabkan banyak jurang terbentuk, benar-benar menghancurkan rawa. Ciii! Tiba-tiba, senjata spiritual yang ringan petir biru melintas, memotong lumpur dan meskipun itu tidak mengenai tubuhnya, cahaya biru menyapu dadanya dan Ye Fan merasakan sakit menyengat tetapi melahirkan dengan itu dan tidak bergerak. Jika tubuhnya tidak terlalu kuat, seorang pembudidaya normal akan memotong pinggangnya oleh cahaya biru yang menakutkan itu. Satu jam kemudian, semuanya akhirnya menjadi damai lagi. Ye Fan menggertakkan giginya saat dia melepaskan diri dari lumpur, darah segar berdeguk dari perutnya dan benar-benar mewarnai merah lumpur. Jiang Yichen, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Bahkan keluarga bangsawan kuno tidak akan bisa menyelamatkanmu. Petik 2 Ye Fan tiba-tiba merasakan seperti dugaan langit jatuh, dia telah kehilangan terlalu banyak darah dan perutnya hampir terbelah. Jika bukan karena lumpur yang menghalangi aliran darah, dia pasti sudah lama mati karena kehilangan darah. Dia buru-buru menemukan mata air gunung dan menggunakan air untuk mencuci lukanya, setelah itu dia melepas pakaiannya yang penuh dengan lumpur dan menggunakan bagian-bagian yang lebih bersih dari pakaiannya untuk membungkus lukanya. Luka di pinggangnya terlalu serius dan ususnya juga bisa dilihat ketika darah terus mengalir tanpa henti. Kehilangan terlalu banyak darah, Ye Fan merasa tubuhnya kehilangan kekuatannya dan bahkan tangannya diwarnai dengan darah. Dia merobek semua pakaian bersih yang dimilikinya dan menggunakannya untuk menekan luka. Namun, darah masih terus mengalir dan bagian bawahnya berwarna merah, kulitnya sudah menjadi pucat. Kamu penggemar menggunakan kedua tangannya untuk menekan lukanya, darah terus mengalir dari sela-sela jari, dia menggigit bibirnya untuk mempertahankan kesadaran, tidak mau pingsan. Perlahan-lahan beredar Daos Kripcer, memanfaatkan semua kekuatan hidup dalam dirinya untuk mencoba dan menstabilkan cedera. Ini adalah jalan surga untuk mengambil dari apa yang memiliki kelebihan untuk membuat yang baik apa yang kurang. Saat dia hampir pingsan, dari kedalaman pikirannya sebuah suara dapat terdengar, beberapa ratus kata kuno mengalir seperti aliran dalam diri terdalamnya, memungkinkan kesadarannya yang buram secara bertahap menjadi lebih jelas. Yevan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya, kesadarannya telah pulih dan dia tidak lagi merasa pusing. Pada saat yang sama, Kitab Suci Dao diam-diam beredar, esensi ki kehidupan terus melonjak menuju area lukanya. Akhirnya, cahaya biru samar dapat terlihat bergegas keluar dari luka mengerikan yang terbungkus, bahaya besar yang dihadapi akhirnya berakhir ketika esensi ki kehidupan mengalir dan berhasil menghentikan kehilangan darah. Yevan sangat lemah tapi dia masih menggertakkan giginya saat dia berdiri, bergoyang saat dia perlahan-lahan berjalan menuju hutan di wilayah pegunungan. Dia perlu menemukan daerah terpencil untuk disembunyikan karena lukanya cukup serius dan dia tidak bisa berlari lagi. Awalnya, Yevan ingin menggunakan beberapa hari ini untuk bergegas ke Foroliden Ancient Desolate Land, hanya dengan cara ini penunggang kuda akan khawatir dan tidak berani masuk terlalu dalam. Namun, dia tidak memiliki kekuatan dan setelah pertimbangan yang cermat, dia terhuyung-huyung saat dia kembali ke arah yang dia datangi. Akhirnya, dia tiba di daerah yang dihancurkan penunggang kuda dan berhenti di dalam reruntuhan, bersembunyi di celah di dalam bebatuan. Wilayah ini sudah digeledah dan Yevan berusaha menebak pemikiran penunggang kuda itu dan merasa bahwa daerah ini akan menjadi titik buta untuk waktu yang singkat. Yevan tidak makan atau minum dan bersembunyi di dalam celah selama dua hari dan dua malam sebelum lukanya benar-benar terkendali. Meski begitu, masih sulit baginya untuk membuat gerakan tiba-tiba. Dalam dua hari ini, penunggang kuda itu telah melayang di udara di atas daerah pegunungan dan banyak gunung dan hutan telah dihancurkan olehnya. Malam ini, Yevan perlahan-lahan keluar dari celah dan memetik banyak buah liar saat dia mengubah lokasi untuk bersembunyi. Daerah baru-baru ini telah dirusak oleh penunggang kuda, pohon-pohon terputus, bebatuan hancur dan seluruh area berantakan. Aku akan perlahan mengikuti di belakangmu, kemanapun kamu mencari, aku akan berada di sana untuk bersembunyi. Dalam situasi berbahaya ini di mana hidupnya dapat dihabisi kapan saja, Yevan hanya dapat dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan saat dia dengan sembunyi-sembunyi memilih untuk bersembunyi di tempat buta penunggang kuda itu. Ini berlanjut selama lima hingga enam hari sebelum dia berangsur pulih. Ini bisa dikatakan sebagai bentuk penyiksaan dan dalam beberapa hari ini, di bawah kekurangan makanan serta menderita luka, ia tumbuh jauh lebih kurus. Jika bukan karena fisikku yang luar biasa yang lebih baik daripada seorang kultifator biasa, aku pasti sudah terbunuh oleh cahaya biru itu. Yevan menatap cakrawala saat dia bergumam, aku pasti akan melarikan diri dari cobaan ini, aku tidak bisa mati di sini. Petik 2 Keluarga Jiang Yevan menggertakkan giginya. Dia tidak memiliki kekuatan yang cukup sekarang dan dia hanya bisa mengambil risiko kematian dan bersembunyi di Foroliden Ancient Desolate Land untuk melarikan diri dari penunggang kuda. Tubuh Yevan sebagian besar telah pulih dan dia mulai menyimpang jalannya ketika dia mencoba untuk lebih dekat ke tanah desolate kuno terlarang. Aku sudah memakan buah surgawi dan seharusnya bisa menahan kutukan di sana, pergi ke wilayah itu yang melarang kehidupan mungkin menjadi kesempatan bagus bagiku. Bab 87 Menghadapi Li Xiaomen Sejak lama, Yevan selalu punya pikiran, kembali ke tanah terlarang kuno desolate untuk menerima kesempatan yang dikirim surga. Baik itu para ahli dari manusia atau ras lain, mereka tidak berani masuk terlalu jauh ke tanah desolate kuno terlarang. Vegetasi di dalamnya subur dan obat-obatan spiritual berlimpah, telah dibaptis pada waktunya, banyak obat-obatan spiritual dengan cepat menjadi obat-obatan surgawi dan tanah terlarang dapat dianggap sebagai tanah suci yang tak ternilai harganya. Yevan telah mengambil buah suci dan mata air suci, dia merasa bahwa kemungkinan dia bisa tinggal di dalam tanah terlarang untuk jangka waktu tertentu dan telah merencanakan untuk mencapai tingkat tertentu sebelum kembali ke tempat itu yang tanpa kehidupan. Kekuatanku saat ini sangat lemah, aku benar-benar tidak ingin kembali ke sana, namun, aku benar-benar tidak melihat opsi lain. Dia tidak punya pilihan dan hanya bisa mengambil risiko kematian dan masuk. Mengaum. Di kedalaman wilayah pegunungan, deru binatang buas mengguncang langit seperti guntur surgawi bergema, menyebabkan daun di hutan melayang. Ekspresi Yevan berubah, dia masih agak jauh dari Foroliden Ancient Desolate Land dan di daerah luar tampaknya ada binatang unik yang sangat menakutkan, ingin melintasi daerah itu tampak sangat sulit. Namun, jika dia tidak bergerak maju, bagaimana dia bisa menyingkirkan penunggang kuda yang saat ini mengejarnya? Ini membuat Yevan sangat berkonflik. Jiang Yichen, tunggu saja. Meskipun kamu adalah anak dari keluarga Jiang, suatu hari aku akan membunuhmu. Yevan belum pernah merasakan kebencian yang begitu mendalam pada seseorang sebelumnya, pihak lain serakah untuk harta karunnya, ganas tanpa belas kasihan dan ingin memusnahkannya. Tiba-tiba, Yevan merasakan bahaya ketika penunggang kuda itu tampaknya semakin dekat sekali lagi dan dia dengan cepat bersembunyi. Sesosok hijau muncul di langit, penunggang kuda ahli dari keluarga Jiang muncul sekali lagi tetapi binatang unik tempat dia dipajang tampaknya ketakutan karena kelihatannya melarikan diri untuk hidupnya dan bergegas ke bawah, mendarat dengan keras di tanah menyebabkannya gemetar. Tidak jauh, Yevan melihat semua ini dengan jelas dan terkejut, binatang buas yang kuat dan kuat itu benar-benar ketakutan sedemikian rupa. Penunggang kuda itu juga sangat terkejut dan menjadi gumpalan angin lembut saat ia bersembunyi di tumpukan puing. Pada saat ini, seluruh hutan tiba-tiba menjadi redup ketika badai sengit bertiup, beberapa semak dan pohon diterbangkan dan bayangan besar dilemparkan ke tanah. Di langit, ada seekor burung besar yang tampaknya menutupi langit ketika terbang, seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya kemasan seolah-olah itu ditempa dari emas, tubuhnya sangat besar sehingga membuat satu orang terdiam, seperti awan kemasan yang melaju kencang, menghalangi matahari dan menyelubungi langit. Rock bersayap emas, Yevan sangat heran. Kekuatan legenda rock menindas dan seluruh wilayah pegunungan menjadi sunyi senyap, bahkan raungan binatang buas telah menghilang dan hanya setelah itu terbang kekejauhan untuk sementara waktu hutan kembali normal. Penunggang kuda dari keluarga Jiang mencatat kembali binatang uniknya saat melesat ke langit, bahkan seorang ahli seperti dia hanya bisa bersembunyi sebelumnya. Yevan merasa cemas, jika dia terus bergerak maju seperti ini, akan ada banyak binatang buas dan burung yang akan dia temui, apakah dia benar-benar dapat mencapai daerah di mana kehidupan itu dilarang. Desolate kuno terlarang memiliki sembilan gunung suci, terhubung bersama untuk membentuk jurang tak berujung. Dikabarkan bahwa di setiap gunung suci ada jenis buah suci dan mata air suci, masing-masing unik dan berbeda. Yevan bergumam pada dirinya sendiri untuk mengangkat semangatnya. Aku hanya makan satu jenis buah suci dan minum dari satu jenis mata air suci dan itu telah menyebabkan seluruh wujudku berubah, jika aku naik ke delapan gunung suci lainnya. Meskipun dia terus mendorong dirinya sendiri, dia masih merasa gentar bahwa melanjutkan ke depan kemungkinan akan membawa hasil yang menghancurkan. Hanya satu hari telah berlalu dan ide-ide Yevan ditembakkan, ia terus-menerus melihat tiga penunggang kuda ahli yang telah menutup rute maju, terus berpatroli di udara di atas wilayah pegunungan primitif. Mereka benar-benar ingin memusnahkanku, sebenarnya terpaksa mengirimkan begitu banyak penunggang kuda yang ahli. Mengaum Di gunung yang jauh, raungan yang memekakan telinga dari seekor binatang buahs bisa terdengar, tiga penunggang kuda ahli di langit langsung menjauhkan diri dari daerah itu dan Yevan menemukan bahwa binatang buahs berkepala sembilan itu terbang di atas awan dan menunggangi kabut saat itu. Muncul di udara Itu sebesar gunung kecil dan memberikan satu perasaan menindas yang menakutkan, kabut hitam berputar di sekitarnya dan tubuhnya yang besar tampak tidak jelas, tubuhnya seperti kilin tetapi memiliki sembilan kepala ular besar, tampak sangat ganas. Raungannya segera menakuti tiga penunggang kuda ahli dari keluarga Jiang dan tekanan yang kadang-kadang dilepaskan membuat orang merasa takut dan gentar. Hati Yevan berdebar-debar, dia belum mendekati tanah terlarang kuno terlarang tetapi berbagai binatang unik yang menakutkan terus muncul, jika dia terus maju yang tahu apa yang akan dia temui. Jika dia tidak bisa melintasi udara dan hanya mengandalkan berjalan untuk maju, sama sekali tidak ada cara untuk melewati wilayah pegunungan primitif ini. Tidak mengherankan bahwa para penunggang kuda dari keluarga Jiang memutuskan untuk menyegel daerah itu dari sini. Yevan dengan hati-hati maju ke depan untuk hari lain sebelum menyadari bahwa daerah yang relatif lebih aman telah dihadang oleh tiga penunggang kuda ahli dan tidak ada cara untuk melewati. Sementara aku mencoba untuk memprediksi apa yang mereka pikirkan, mereka juga memikirkan rute pelarianku dan pasti telah meramalkan bahwa aku akan mencoba menggunakan tanah terlarang kuno terlarang untuk menyingkirkan mereka. Yevan bersembunyi di dalam hutan lebat dan setelah pertimbangan cermat, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan, jika tidak, ia hanya akan mencari kematian. Jika aku tidak bisa terbang, tidak ada cara untuk mendekati daerah terlarang. Yevan tidak melihat ke belakang saat dia pergi, mengikuti jalan yang telah dia ambil dan menggunakan kesempatan sementara para penunggang kuda masih ada di sana untuk mencoba dan melarikan diri dari hutan primitif ini, melarikan diri ke kerumunan orang. Ketika Yevan melarikan diri ke tepi daerah pegunungan, dia menemukan bahwa ada penunggang kuda ahli mengendarai binatang buas unik yang tubuhnya ditutupi sisik hitam yang berkedip ketika dia berpatroli di udara di atas hutan. Penunggang kuda ahli kelima Yevan menatap kosong ke langit saat dia bergumam, apakah mereka semua dikirim ke sini oleh Jiang Yi Chen. Mereka membawa total 10 penunggang kuda aneh, setelah 5 dari mereka sudah dimobilisasi, mungkinkah Jiang Yi Fei dan Jiang Kai Suan tidak menyadarinya. Itu tidak mungkin. Petik 2. Mungkinkah mereka berdua benar-benar menyetujui ini? Atau mungkinkah mereka berdua telah mengirim orang keluar? Petik 2. Yevan merasa dingin di hatinya. Jiang Yi Fei berpakaian putih, berbudaya dan elegan, siapapun yang memandangnya akan linglung dan benar-benar dapat dianggap tampak dunia lain. Jiang Kai Suan adalah luwes dan anggun, elegan dan bergerak. Meskipun dia memiliki sedikit kesombongan, dia sangat berbelas kasih terhadap Ting Ting dan telah meninggalkan kesan yang cukup baik dengan Yevan. Dalam situasi saat ini, Yevan tidak dapat memahami peran apa yang dimainkan keduanya dalam situasi saat ini yang sedang dimainkan. Dia tidak yakin apakah itu benar-benar bencana seperti yang dia bayangkan, manusia itu kompleks dan sulit untuk dipahami. Mudah-mudahan mereka berdua tidak terlibat dalam hal ini, jika tidak, jika Ting Ting tinggal di keluarga yang rumit seperti itu, aku benar-benar tidak tahu apakah ini adalah berkah atau bencana. Yevan mulai merasa khawatir untuk Ting Ting dan Paman Tua Jiang. Malam ini, Yevan diam-diam kembali ke toko kecil Paman Tua Jiang. Pada saat ini dia bisa melihat dua binatang buas unik yang berpatroli di udara di daerah pegunungan di luar kota kecil. Seperti yang mereka katakan, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman dan dia santai karena akhirnya dia bisa tidurnya. Hanya ketika malam kedua datanglah Yevan menyelinap keluar dari kota kecil dan terus melarikan diri ke kejauhan. Tiga hari kemudian, Yevan sedang tidur di luar ruangan di daerah terpencil di pedesaan ketika dia melihat seorang penunggang kuda dari keluarga Jiang mengendarai seekor binatang buas unik saat ia melayang di udara, terbang ke kejauhan. Ini membuatnya terkejut, pihak lain menyusulnya dengan sangat cepat dan ini membuatnya bingung, bagaimana mereka menemukan petunjuk tentang kemana ia pergi. Keluarga aristokrat kuno terlalu menakutkan, Jika aku tidak bisa memasuki area terlarang, bagaimana aku akan menyingkirkan mereka? Yevan merasa cemas. Akhirnya, Yevan memasuki kota besar di negara bagian Yan, dia merasa bahwa hanya dengan sejumlah besar orang yang bisa dia sembunyikan dengan aman. Selain ibu kota negara bagian Yan, ini adalah kota terbesar kedua, jumlah orang tidak kurang dari satu juta dan berkembang, jalan-jalannya lebar dan ada aliran kuda dan kereta yang tak berujung, orang terus berjalan terus menerus ke dua sisi toko jalanan berdiri dalam kelimpahan, suara jual beli memenuhi udara. Yevan terus menerus dalam pelarian dan saat ini sangat lelah. Hanya ketika dia memasuki kota ini dia akhirnya menghela nafas lega, orang-orang dari keluarga Ji yang tidak mungkin mengendarai binatang unik mereka di jalan-jalan besar, kan? Itu sudah tengah hari dan perut Yevan gemuruh karena lapar, dia menyentuh dadanya tetapi tertawa pahit, dia tidak memiliki satu sen pun padanya. Dia memotong sosok yang menyedihkan, periode melarikan diri untuk hidupnya ini benar-benar menekannya ke keadaan seperti itu. Aku harus menemukan cara makan makanan yang enak, aku tidak bisa membuat tubuhku kelaparan. Saya masih membutuhkan akumulasi energi untuk terus melarikan diri. Yevan tidak berminat untuk melihat-lihat dan menjelajahi kota yang berkembang ini, dia perlu menemukan tempat di mana dia bisa makan. Tiba-tiba, Yevan berkonsentrasi keras ketika dia melihat sosok yang sudah dikenalnya, itu sebenarnya Li Xiaomen. Penampilannya tidak lagi tua dan jompo dan dia telah mendapatkan kembali masa mudanya. Dia sekitar satu tinggi tujuh meter, ramping dan anggun, mengenakan gaun putih murni yang sepertinya berkibar tertiup angin, memberikan perasaan bahwa dia tidak memakan makanan manusia biasa. Entah sekarang atau di masa lalu, Li Xiaomen selalu sangat cantik, penampilannya tenang dan indah, mungkin karena dia sekarang berkultivasi, kulitnya benar-benar tampak berkilau dengan kilau-berkilau dan tembus cahaya, putih salju dan lembut seperti itu dari batu giyok yang bagus. Gaun putih Li Xiaomen menari-nari di udara dan rambut hitamnya melayang secara alami, menonjolkan dan membuat kulitnya tampak lebih berkilau dan tembus cahaya. Matanya besar dan bulu mata panjang, tampak penuh atau spiritual ki, lehernya sanggun angsa putih dan pinggangnya yang kecil hampir tidak bisa memenuhi genggaman. Kakinya ramping dan lurus, sosoknya lentur dan anggun, sangat sempurna. Dibandingkan dengan masa lalu, dia telah kehilangan sedikit keasikannya dan mendapatkan sedikit kegesitan, dia juga tampaknya telah mendapatkan aura dunia lain, seperti peri dari bulan turun ke bumi. Yevan tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihatnya di sini dan tentu saja tidak bisa tidak memikirkan banyak hal di masa lalu. Ada momen-momen manis dan juga kenangan tak berperasaan dan pahit. Dia membalikkan tubuhnya dan tidak ingin bersatu kembali dengannya dalam keadaan ini. Li Xiaomen jelas tidak memperhatikan Yevan, dia seperti bangau di antara sekawanan ayam, anggun dan gesit, penampilannya yang indah dan duniawi menarik banyak pandangan dan dia secara alami tidak melihat pemuda yang kuyuh dan lelah di kejauhan. Yevan berbalik dan pergi, dia tidak ingin tetap di sini tetapi tidak berharap untuk mengetuk seseorang dengan terburu-buru. Menonton pengemis kecil kemana Anda pergi, jalannya sangat luas tetapi Anda benar-benar menabrak saya. Beberapa pria dan wanita muda ada di depan dan seorang gadis cantik di antara mereka memiliki ekspresi yang tidak bahagia, Yevan tanpa sengaja menabraknya. Maaf, Yevan buru-buru meminta maaf. Saudari junior, periksa apakah Anda kehilangan sesuatu. Para pengemis saat ini menggunakan metode seperti itu untuk mencuri. Laki-laki muda itu mengingatkan dan memblokir Yevan, mencegahnya pergi. Yevan telah melarikan diri siang dan malam, pakaiannya kotor dan compang kemping dan wajahnya ditutupi noda-noda kotor membuatnya tampak seperti pengemis kecil. Kakak senior, kakak perempuan senior. Pada saat ini Li Xiaomen berjalan mendekat, meskipun ada banyak orang di jalan, kerumunan orang memperhatikan bahwa dia sangat cantik dan tanpa sengaja membuat jalan baginya, memungkinkannya dengan cepat mendekat. Biarkan dia pergi, aku tidak kehilangan apa-apa. Gadis yang telah dipukuli mengerutkan kening saat dia berkata. Yevan ingin berbalik dan pergi tetapi Li Xiaomen sudah berada di depan kelompok dan telah memperhatikannya. Itu kamu. Yevan menghentikan gerakannya, dia tidak berharap untuk benar-benar bertemu dengannya. Saudari junior, Anda mengenali pengemis kecil ini. Beberapa pemuda di sampingnya memiliki ekspresi heran. Pada saat ini, pakaian Yevan berantakan dan seluruh tubuhnya tertutup tanah. Dia tampak kuyuh dan lelah. Dia telah berlari siang dan malam dan pikirannya sangat lelah, bersama dengan pakaiannya yang compang kemping. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tampak seperti orang dari sampah masyarakat. Babak 88, diperlakukan dengan tidak biasa. Biasanya Li Xiaomen pendiam, sangat cantik dan tidak seperti biasanya, jarang terlihat kaget ketika dihadapkan dengan banyak hal, sepertinya selalu tenang dan tenang. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya dan beberapa pemuda di sisinya sangat ingin tahu karena salah satu dari mereka tidak bisa tidak bertanya, Saudari junior, Anda tahu pengemis kecil ini? Li Xiaomen dengan cepat pulih saat dia mengangguk, ya. Petik 2. Saudari junior Li, bagaimana Anda bisa mengenalnya? Salah satu wanita di grup memiliki ekspresi bingung, Ye Fan compang kemping dan dia tampak kuyuh. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tampaknya memiliki hirarki terendah dan berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Kami datang dari tempat yang sama, di masa lalu kami bisa dianggap Tetangga, ekspresi Li Xiaomen acuh tak acuh. Ye Fan mendengarnya menyebut dia sebagai Tetangga, dan samar-samar tersenyum sebelum berkata, bagaimana kabarmu? Sebelum diam. Jadi, kamu kenalan lama. Tetangga kecil Anda benar-benar muda dan tidak sabar, jalannya begitu lebar namun ia bisa dengan ceroboh menabrak saya. Sebelumnya, kakak senior yang sebenarnya mengira dia sedang berusaha mencuri sesuatu. Petik 2 Pemuda ini benar-benar menyedihkan, usia yang begitu muda namun sudah menjadi pengemis. Petik 2 Para pengemis saat ini selalu memohon dan mencuri pada saat yang sama, saudari junior Li sebaiknya menasihatinya untuk tidak berjalan di jalan yang bengkok. Penggarap dan manusia biasa dapat dianggap sebagai orang dari dua dunia yang berbeda, ini terutama terjadi pada hirarki terendah di antara manusia biasa, para pengemis. Sulit untuk memiliki segala bentuk interaksi dengan mereka dan ketika beberapa pemuda berbicara mereka tidak mempertimbangkan Yevan. Brother dan sister senior, apakah Anda punya uang untuk diri Anda sendiri? Pinjamkan sedikit padaku. Li Xiaomen mengambil beberapa dari para pemuda dan menyerahkannya kepada Yevan sebelum berkata, pergi ganti pakaian, jangan menjadi pengemis. Saya percaya Anda bisa memberi makan diri sendiri dengan kekuatan Anda. Petik 2 Saudari junior Li sangat berbelas kasih. Petik 2 Itu benar sekali, saudari junior benar-benar memiliki hati yang welas asih. Mereka hanya tetangga tetapi dia benar-benar memberinya begitu banyak uang. Petik 2 Pengemis kecil, di masa depan kamu lebih baik berjalan di jalan yang lurus, jangan menggunakan cara mencuri kalau tidak kamu akan melakukan kesalahan pada saudari junior Li. Petik 2 Beberapa pemuda di samping terus berbicara. Mata Yevan jernih saat dia diam-diam menatap Li Xiaomen. Dia tidak menjangkau untuk menerima uang itu dan berkata, terima kasih atas niat baik Anda, namun, saya tidak meminta ini. Petik 2 Seorang pemuda pria di sampingnya mengerutkan kening, pengemis kecil apa yang salah denganmu. Saudari junior Li memberi Anda uang jernih tetapi Anda tidak menginginkannya. Mungkinkah Anda benar-benar ingin mencuri untuk mencari nafkah? Ekspresi Li Xiaomen tenang, tatapannya tenang seperti air danau tanpa ombak saat dia meletakkan uang di tangan Yevan dan berkata, simpan, jadilah orang yang normal. Petik 2 Yevan mengabaikan orang-orang di samping dan mendorong uang kembali ketika dia menjawab, jangan khawatir, aku bisa hidup. Saya harap Anda dapat berjalan semakin jauh di jalur kultivasi dan semuanya akan lancar. Petik 2 Pengemis kecil ini benar-benar ingin menjaga martabatnya dan lebih suka menanggung penderitaan. Dia sudah berada dalam kesulitan yang mengerikan sehingga dia harus menjadi seorang pengemis tetapi dia masih berpura-pura berbudi luhur dan mulia. Petik 2 Jangan berbudi luhur dan mulia sekarang, tetapi berbaliklah dan mencuri. Petik 2 Beberapa pemuda di samping tidak bahagia. Li Xiaomen menatap Yevan dan suaranya tenang tanpa fluktuasi saat dia berkata, ini akan berguna bagimu sekarang, jangan menolaknya. Cepat dan simpan, mungkinkah Anda benar-benar ingin mengemis mencari nafkah? Yevan masih menolak untuk menerima uang itu ketika dia menjawab, selamat atas mendapatkan kembali masa mudamu. Dia bisa merasakan bahwa Li Xiaomen hanya pada tahap lautan pahit dan tidak bisa dibandingkan dengannya, namun, dia tidak tahu bagaimana dia berhasil mendapatkan kembali vitalitasnya. Terima kasih, aku hanya beruntung. Li Xiaomen tidak bersikeras dan menyimpan uang itu. Salah satu pemuda perempuan di antara mereka berbicara, pengemis kecil ini benar-benar tahu sedikit, dia bahkan tahu bahwa saudara perempuan Junior Li pernah kehilangan masa mudanya, tampaknya mereka benar-benar kenalan lama. Petik 2 Kami hanyalah tetangga yang tidak begitu akrab satu sama lain. Siapa yang tahu, dalam 10 tahun yang aneh, jika kita bertemu lagi kita mungkin tidak saling mengenal. Li Xiaomen terus menjadi sangat tenang ketika dia dengan acuh-ta'acuh menanggapi seolah-olah dia berbicara tentang sesuatu yang tidak mempedulikannya. Meskipun wajah Ye Fan ditutupi dengan bercak, dia masih tersenyum dengan gemilang dan memperlihatkan giginya yang putih seperti salju ketika dia berkata, itu benar, ingatan seseorang akan memudar seiring waktu, ada beberapa orang dan hal-hal yang perlahan akan menjadi tumpul dengan berlalunya waktu. Pengemis kecil ini tidak setua itu tetapi tampaknya sudah memiliki karakter yang cukup. Seorang wanita di sampingnya memandang Ye Fan sebelum melirik Li Xiaomen dan melanjutkan, sayang sekali saudari Junior tidak begitu mengenalnya, jika tidak, kita akan bisa membawanya kembali ke Z yang perlindungan abadi, biarkan dia menangani pekerjaan sambilan di gerbang utama, ini pasti akan lebih baik daripada dia mengemis di jalan dan berjalan di jalan yang bengkok. Petik 2 Seorang pemuda laki-laki mendengar ini dan mengangguk, sekte kami sangat ketat dalam merekrut orang, kami harus mengetahui latar belakang mereka sebelum menerima mereka. Petik 2 Tidak ada riak di wajah Li Xiaomen, ekspresinya acu-ta'acu ketika dia berkata kepada Ye Fan, jangan berjalan di jalan yang bengkok, jadilah orang biasa yang baik, itu mungkin semacam keberuntungan. Petik 2 Ye Fan tertawa dan tidak menjawab saat dia melambai sebelum mengambil langkah besar dan pergi. Perasaan yang diberikan pengemis kecil ini pada seseorang agak spesial. Beberapa pemuda di sampingnya melakukan evaluasi seperti itu. Ye Fan mengambil langkah besar saat dia pergi, bergabung dengan kerumunan yang tak ada habisnya. Setengah menit kemudian dia berada di depan toko barang antik, tawar-menawar dengan bos. Apa, 15 polisi? Seseorang harus murah hati dalam urusan mereka, jangan terlalu serakah. Petik 2 Anak muda, jangan terlalu ambisius, itu hanya kasus kayu, bagaimana mungkin itu bernilai 10 emas. Ini adalah kasus kayu cendana merah, jika kamu tidak menginginkannya, aku hanya akan pergi ke toko lain. Setelah mengatakan ini, Ye Fan berbalik dan pergi. Jangan terburu-buru, harganya bisa dibicarakan. Bos-bos toko barang antik buru-buru menarik Ye Fan kembali. Akhirnya, Ye Fan puas saat dia berjalan pergi dengan tambahan 10 emas. Itu sudah tengah hari dan perutnya gemuruh tetapi dia tidak ingin makan tanpa membayar. Akibatnya, ia mengeluarkan kasing cendana merah yang digunakan untuk menyimpan, sumber, dan menjualnya, menggunakan kasing tembaga biasa untuk menyimpan, sumber. Seorang penunggang kuda dari keluarga Jiang. Ye Fan mengangkat kepalanya ketika dia menatap langit dan terkejut melihat bahwa binatang buas yang unik berpatroli di udara di atas kota dan tidak lama setelah itu terbang kekejauhan. Dia merasa sangat bingung dan tidak mengerti bagaimana pihak lain bisa melacak pergerakannya. Ye Fan menaiki tangga sebuah restoran dan memesan meja yang penuh dengan hidangan, makan sepuasnya. Setelah berlari berhari-hari dan bermalam-malam, dia belum makan satupun makanan panas dan dia secara alami mulai memakan makanan itu. Hanya satu jam kemudian dia berdiri dengan puas. Pelayan di toko sudah lama mengamati mejanya, melihat pakaiannya yang compang kemping dan cara makannya seperti pengemis, dia takut Ye Fan akan melarikan diri setelah menghabiskan makanan. Ye Fan secara alami tidak perhitungan dengan dia dan melemparkan uang untuk makanan di atas meja sebelum turun. Ketika dia sampai di jalan besar dia terkejut, penunggang kuda dari keluarga Jiang telah memasuki kota dan duduk di atas ekor binatang buas yang unik saat dia menghilang di sekitar tikungan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin mereka terus mengejar saya? Meskipun mereka tidak dapat menentukan lokasi saya dengan tepat, tampaknya mereka dapat mengetahui keberadaan saya yang kasar. Lama? Kalau tidak, segalanya pasti akan lepas kendali. Dia tidak tinggal dan segera meninggalkan kota dengan cepat menuju hutan di kejauhan. Benar-benar mengejarku sampai ke ujung bumi, bagaimana aku bisa lepas dari mereka? Ye Fan melintasi gunung yang tak terhitung jumlahnya dan hanya berhenti ketika langit menjadi benar-benar gelap. Pada saat ini, Ye Fan merasa bahwa kispiritual di udara lebih padat, lebih padat dari daerah lain beberapa kali. Ketika dia terus maju selama lebih dari 10 mil, dia memiliki ekspresi terkejut ketika dia melihat empat karakter kuno diukir pada batu kapur, Purple Sun Immortal Sangtuari. Bagaimana aku tiba di sini? Ye Fan menyadari bahwa dia telah tiba di tempat suci abadi Purple Sun. Ini adalah sekte Lysiaumen saat ini dan suaka abadi ini tidak dianggap jauh dari kota itu. Babak 89 Cagar Alam Abadi Matahari Ungu Purple Sun Suaka Abadi Pada saat ini dia menyadari bahwa pertemuan dengan Lysiaumen dan kelompoknya tidak mengejutkan, sektenya sebenarnya sangat dekat. Ye Fan berbalik dan ingin pergi, dia tidak ingin memiliki hubungan dengan sekte di mana Lysiaumen berada. Ketika mereka bertemu hari ini, Lysiaumen acuh-ta'acuh tanpa riak, rasa dingin dan acuh-ta'acuh semacam itu, meskipun dia berusaha memberikan sejumlah uang kepadanya, dia memberi perasaan seolah-olah dia jauh di atas mereka, seperti dia memberi sedekah kepada orang miskin. Memintaku menjadi orang biasa dan tidak berjalan di jalan yang bengkok, bisakah aku benar-benar tidak berguna? Dia mengejek dirinya sendiri tetapi tidak merasa terluka atau benci, emosi memudar dengan berlalunya waktu dan tidak ada tanda yang tertinggal. Ye Fan merasa bahwa jika mereka bertemu lagi, senyum sederhana saat mereka lewat sudah cukup. Tidak perlu terlalu mengingatkan pada apapun, kadang-kadang hanya menyikat bahu dan berjalan mungkin adalah pilihan yang lebih baik. Ye Fan sudah berjalan beberapa puluh meter jauhnya ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia selalu merenungkan bagaimana cara melarikan diri dari para penunggang kuda keluarga Jiang dan pada saat ini dia segera berpikir untuk menggunakan tempat suci abadi Purple Sun untuk keluar dari situasi yang tidak pasti ini. Saat ini, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup dan tidak mungkin menghadapi mereka secara langsung. Dia hanya bisa menggunakan otaknya untuk memikirkan bagaimana menghadapi situasi saat dia bergumam, saya belum bisa menyingkirkan mereka, pasti ada alasan untuk ini. Bahkan seorang ahli tidak mungkin memiliki indera spiritual akut yang memungkinkannya untuk terus menemukan jejak. Petik 2 Yevan merasa bahwa tempat suci abadi Purple Sun yang merupakan salah satu dari enam tempat suci abadi pasti akan memiliki prasasti dao diletakkan di daerah mereka, menyatukan semua energi misterius yang menyebabkan daerah ini menjadi dunia yang mandiri, jika dia pergi ke daerah yang dia bisa mungkin memutuskan koneksi apapun dengan dunia luar. Tidak buruk, aku akan meminjam daerah ini. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Yevan melanjutkan ke kedalaman wilayah Pegunungan. Ki spiritual yang padat, tidak heran itu adalah tempat suci abadi. Petik 2 Langit sudah gelap tetapi di antara Pegunungan, jejaki ungu dapat terlihat berputar-putar, cagar alam abadi Purple Sun benar-benar sesuai dengan namanya, kabut ungu bisa terlihat menggelegat keluar dan kadang-kadang lampu ungu terlihat melesat melintasi langit. Meskipun itu hanya wilayah luar, itu sudah luar biasa dengan puncak biru di antara lembah hijau jade, riak sungai jernih dan vegetasi hijau subur. Banyak tanaman dan pohon tampaknya telah memperoleh kesadaran spiritual dan memiliki daun mengkilap yang berkelap-kelip. Yevan semakin dekat ke tempat suci abadi Purple Sun dan diperiksa dengan saksama, berusaha menemukan cara untuk menyelinap masuk. Namun, dia menemukan tugas ini sangat sulit karena ada orang yang mengawasi jalan masuk dan bahkan ada binatang buas yang menjaga. Dua binatang buas yang unik ditutupi gumpalan dan tampak seperti buaya besar, hanya saja mereka memiliki dua sayap daging dan tampak seperti dua gunung kecil ketika mereka berbaring di sana, mata berwarna giyok mereka yang sebesar wajah tampak berkedip dengan dingin cahaya. Eh, tampaknya ada beberapa pemuda berlutut di sana, ada apa? Yevan terkejut melihat ada beberapa pemuda berusia 16 hingga 17 tahun berlutut di depan pintu depan. Seorang kultifator yang sedang berpatroli di gunung kebetulan berjalan dan berkata, kalian harus pergi, bakatmu terlalu normal dan bahkan jika kamu bekerja keras tidak akan banyak hasil. Petik 2 Guru abadi, tolong beri kami satu kesempatan lagi. Petik 2 Kultifator menghela nafas, kalian berlutut selama beberapa hari, saya bukan orang yang tidak berperasaan tetapi bakat Anda terlalu biasa. Tidak mungkin bagimu untuk lulus ujian, silakan turun gunung. Petik 2 Guru abadi, kami tidak meminta hal lain, kami hanya berharap untuk satu kesempatan lagi. Beberapa pemuda berlutut di tanah ketika mereka memohon dengan pahit. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Setengah bulan kemudian kami akan memilih murid baru, apakah Anda dapat menangkap kesempatan untuk tinggal ini akan tergantung pada diri Anda sendiri. Petik 2 Banyak terima kasih Guru abadi. Para pemuda membungkuk serempak. Mendengar ini, Yevan mengambil langkah besar saat dia berjalan maju. Siapa di sana? Kultifator berbalik untuk melihat ke belakang. Guru abadi, saya datang ke sini untuk menjadi murid. Yevan berteriak keras. Itu baru dimulai setengah bulan kemudian, kamu datang terlalu cepat. Petik 2 Rumah saya terlalu jauh dan saya sudah melakukan perjalanan selama enam bulan sebelum tiba. Saya takut tertunda di sepanjang jalan, mohon kasihan pada saya Guru abadi. Yevan telah mengamati selama beberapa waktu dan merasa bahwa hati pembudidaya ini agak lunak dan harus mudah diakinkan. Ini tidak sesuai dengan aturan. Petik 2 Wajah Yevan sangat tulus ketika dia menggambarkan bagaimana dia mengumpulkan uang, bahkan sampai mengemis, bepergian di atas tanah dan air, menempuh ribuan mil dan melakukan perjalanan selama lebih dari setengah tahun sebelum mencapai daerah ini dengan susah payah. Guru abadi ini belum terlalu tua dan terlihat berusia sekitar 27 hingga 28 tahun. Dia lembut hati dan ketika dia melihat Yevan dengan pakaian compang kemping dan wajahnya yang diwarnai dengan noda, dia akhirnya menghela nafas saat dia mengangguk, baiklah, kamu akan pergi bersama mereka. Petik 2 Yevan buru-buru mengucapkan terima kasih saat dia mengikuti sekelompok pemuda ke tempat perlindungan abadi Purple Sun. Semua gunung abadi memiliki ki ungu yang berputar-putar di sekitar mereka dan mereka tampak kabur dan tidak jelas, istana dapat dilihat di masing-masing puncak gunung, hanya sesaat, dengan aroma tanah abadi. Tempat perlindungan abadi Purple Sun ini bahkan memiliki ki spiritual yang lebih padat daripada tempat suci abadi Lingsu. Yevan bergumam dalam hatinya saat dia mengangguk, tempat ini jelas luar biasa. Memasuki ke kedalaman pegunungan abadi, vegetasinya subur dan obat spiritual berlimpah, angin segar bertiup, ini adalah tempat perlindungan abadi yang sangat indah dan damai. Yevan dan beberapa pemuda duduk di samping sepetak hutan bambu, ada rumah-rumah kayu di sini yang diperuntukkan bagi pekerja aneh, murid yang jarang berkultivasi datang ke daerah ini. Mencapai area ini, Yevan perlahan-lahan menjadi tenang. Jika mereka masih dapat menemukannya, dia hanya akan dibiarkan dengan pilihan untuk berjuang dengan hidupnya di telepon, tidak ada pilihan lain yang tersedia. Kemungkinan ada sesuatu di tubuhku yang memungkinkan mereka merasakannya dan mengejarnya. Petik 2 Yevan melenyapkan Auri Chalcite, harta berharga yang misterius ini, kembali pada hari banyak pembudidaya memegangnya tetapi tidak dapat membedakannya, sekarang itu terletak diam-diam di dalam lautan emas kegetirannya, akan lebih sulit lagi untuk membedakan. Apakah itu kitab suci dao? Ini juga sangat mustahil, jika dia tidak mengedarkan seni mistis yang tercatat di dalamnya, lautan emasnya yang pahit akan diam, seperti sepotong logam surgawi tanpa fluktuasi dan orang luar akan sulit sekali merasakan apapun. Mungkinkah ini sepotong, sumber, yang memperlihatkan jejakku? Seharusnya tidak demikian. Yevan merenung dalam-dalam tetapi tidak berhasil menemukan jawaban saat dia bergumam, saya tidak akan peduli tentang semua ini dulu, mari kita menyerap sumber ini terlebih dahulu. Petik 2 Dalam beberapa hari berikutnya, sepetak hutan bambu sangat damai, tidak ada orang luar yang datang mengganggu dan itu benar-benar tempat yang cocok untuk penanaman. Penunggang kuda ahli dari keluarga Jiang juga tidak muncul. Yevan sudah mulai menyerap sumber dan setiap kali dia akan memegangnya di telapak tangannya saat dia dengan hati-hati mencium, setiap hari dia hanya akan melelehkan sejumlah kecil, dia khawatir bahwa jika dia terlalu kuat, jumlah ki yang besar esensi kehidupan semua akan bergegas keluar, menyebabkan gelombang energi sumber yang memungkinkan orang lain memperhatikan. Pada hari ke-6, bulan yang cerah tergantung di langit dan Yevan sekali lagi mencium sebagian kecil dari sumber. Pada saat ini, suara laut melolong tiba-tiba ditransmisikan dari dalam lautan kemasannya yang pahit, keributan itu mencengangkan dan dia buru-buru berhenti ketika dia menyembunyikan sumber. Ini sangat bermasalah. Fisik yang unik membuatnya tak berdaya, dia membayangkan bahwa dia akan bisa mengendalikannya tetapi suara menakutkan tiba-tiba meletus. Citra unik yang disebabkan oleh lautan kepahitannya sangat mencengangkan dan jika ditemukan oleh orang lain, keributan besar akan tercipta. Sepertinya aku tidak akan bisa sepenuhnya mencium sumber ini, aku hanya bisa menunggu sampai aku meninggalkan daerah ini sebelum aku melanjutkan. Petik 2 Namun, keuntungannya tidak minimal dan lautan emasnya yang pahit telah membentuk lingkaran penuh. Ada delapan simbol surgawi tambahan yang berputar di atas lautan kepahitannya. Yevan kemudian mencium delapan simbol surgawi ini ke dalam benjolan logam surgawi yang sudah ada di dalam lautan kepahitannya dan terus-menerus mencetaknya di Auri Chalsite menyalin inskripsi dao ke atasnya. Hari ini, keheningan pecah ketika beberapa petani muda datang ke sini dan memperhatikan Yevan. Ini kamu, pengemis kecil itu. Ada terlihat keheranan di wajah beberapa dari mereka, ini adalah murid-murid dari tempat kudus abadi Purple Sun yang dia kebetulan pada beberapa hari yang lalu, Li Xiaomen saat ini tidak di tengah-tengah mereka. Sehari sebelumnya, Yevan telah menciptakan keributan yang keras dan beberapa pembudidaya datang untuk memeriksa daerah tersebut. Di malam hari mereka tidak menemukan banyak dan beberapa orang penasaran karena itu datang di pagi hari untuk memeriksa sekali lagi. Bagaimana Anda memasuki suaka abadi Purple Sun kami? Mungkinkah Anda datang mencari saudara perempuan Junior Li? Beberapa orang terkejut dan tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan melihat Yevan di sini. Pemimpin sekte suaka abadi Purple Sun mu kebetulan padaku dan menyebutkan bahwa bakatku luar biasa, ingin menjadikanku sebagai murid tidak peduli apapun. Yevan berbohong secara terang-terangan. Beberapa orang secara alami tidak percaya ini karena wajah mereka tampak tidak bahagia. Seorang gadis di antara mereka berkata dengan suara berat pengemis kecil, kulitmu benar-benar sangat tebal. Pada saat ini, seorang pria parubaya muncul di dalam hutan bambu ketika dia berjalan beberapa putaran di sekitar daerah itu sebelum berhenti. Saya merasakan aura, sumber, di sini. Petik 2 Salam senior-senior. Beberapa pemuda buru-buru memberikan penghormatan. Yevan terkejut, indera spiritual orang ini terlalu sensitif, sumbernya sudah disegel olehnya tetapi masih ditemukan. Tidak perlu terlalu sopan. Wajah pria parubaya itu kemerahan dan rambutnya hitam legam, namun, matanya tampak kuno dan sepertinya bertentangan dengan penampilan luarnya. Usia sebenarnya orang ini pasti 70 hingga 80 tahun atau lebih tinggi. Yevan memperkirakan di dalam hatinya, dia merasa bahwa ini adalah seorang ahli yang menakutkan. Ada di tubuhmu, dia menatap Yevan. Salam hormat, Yevan memberikan penghormatan. Kamu bukan murid dari tempat perlindungan abadi purple sun kita. Tidak, bukan aku. Petik 2 Pria parubaya itu tampaknya tidak bergerak tetapi tiba-tiba muncul di hadapan Yevan, seolah-olah dia telah berteleportasi saat dia meraih tangan Yevan. Penatua, apa yang kamu? Yevan terkejut dan benar-benar berpikir bahwa penatua itu akan bertindak. Fisikmu, Pria parubaya itu memiliki ekspresi terkejut sebelum dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jelas bahwa dia telah banyak melihat dan segera membuat keputusan. Pada saat itu sebelumnya, hati Yevan sangat gugup. Untung laut kepahitannya sunyi senyap, kegelapan menyelimuti lautan kemasan pahit seolah-olah itu adalah sebidang tanah yang sunyi. Ketika pria parubaya itu memeriksa daerah itu, dia tidak menemukan kelainan apapun. Yevan merasa heran di dalam hatinya, jika dia sengaja memilih untuk menyembunyikannya, bahkan seorang ahli yang secara pribadi memeriksa dapat dengan mudah ditipu. Apakah Anda memiliki sepotong, sumber, di tubuh Anda? Pria parubaya itu bertanya. Yevan tidak memiliki cara untuk menyembunyikan fakta ini lebih jauh ketika dia mengambil sebuah kotak kayu kecil, saya tidak yakin apakah ini adalah sumber, tetapi ini adalah sesuatu yang diturunkan dari nenek moyang keluarga saya. Petik 2 Pria parubaya itu membuka kasing kayu dan melirik benda di dalamnya sebelum berkata, itu benar, itu adalah sumber. Meskipun tidak murni, itu sudah sangat jarang. Aku ingin tahu apakah kamu mau berpisah dengan itu. Ini. Kamu tidak bisa mengolah, sumber, ini tidak berguna untukmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu kalah. Jika Anda ingin melakukan pertukaran, Anda akan mendapatkan cukup kekayaan untuk bertahan selama 10 tahun. Petik 2 Namun, saya benar-benar tidak ingin menukar itu. Ye Fan memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Dia telah memasuki tempat suci abadi Purple Sun dan untuk sementara menyingkirkan para penunggang kuda dari keluarga Jiang. Namun, dia tidak berpikir bahwa fakta bahwa dia memiliki sumber akan bocor dan ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Anda benar-benar tidak ingin melakukan pertukaran. Pria parubaya itu bertanya dengan ekspresi tenang, tampaknya tidak memaksa Ye Fan melakukan apapun. Aku. Petik 2 Tidak apa-apa, karena memang begitu, aku juga tidak ingin membuat semuanya menjadi sulit bagimu. Itu hanya sepotong sumber, bagi saya-saya bisa memilikinya atau tidak, tidak ada bedanya. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi, hanya berjalan beberapa langkah sebelum menghilang dari mata kelompok. Hati Ye Fan menggigil, ini pasti ahli. Pengemis kecil, saya tidak menyangka bahwa Anda akan benar-benar memiliki sumber pada Anda, meskipun itu bukan bagian murni, sumber kecil bahkan lebih berharga daripada obat-obatan spiritual. Petik 2 Beberapa pemuda telah kagum melihat wajah mereka, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa akan ada barang seperti itu pada Ye Fan dan beberapa orang secara alami mulai memiliki keserakahan di hati mereka. Pengemis kecil, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara menangkap peluang. Apakah Anda tahu siapa orang itu sebelumnya? Itu adalah ahli nomor 2 di dalam cagar alam abadi purple sun kita, dia telah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun tetapi sudah lebih kuat dari semua master besar kita. Jika Anda menyerahkan sumber kepadanya dan membentuk karma baik ini, manfaatnya tidak akan berakhir. Petik 2 Beberapa pemuda berusaha untuk membujuk Ye Fan dengan berbagai manfaat untuk mencapai sumber ini tetapi Ye Fan bersikeras dalam penolakannya. Itu hanya ketika kelompok itu pergi sebelum Ye Fan bergumam, meskipun saya telah sementara menghindari para penunggang kuda keluarga Jiang, fakta bahwa saya memiliki sumber telah bocor, siapa yang tahu masalah apa yang mungkin terjadi. Petik 2 Satu jam kemudian, Li Xiaomen muncul di dalam hutan bambu bersama beberapa pemuda yang pergi lebih awal. Li Xiaomen tidak bertanya bagaimana Ye Fan menampakkan diri, tetapi sebaliknya berkata dengan suara tenang, kamu Fan, kamu tidak bisa berkultivasi. Memegang sepotong, sumber, ini tidak berguna. Mengapa tidak menggunakannya untuk menukar 10 kekayaan seumur hidup? Petik 2 Ye Fan segera menggelengkan kepalanya saat dia menolak, saya tidak bertukar. Babak 90, pergi tanpa melihat ke belakang. Ini adalah daerah yang damai dan biasanya tidak ada murid kultivasi yang akan datang ke sini. Di antara pohon-pohon bambu ada rumah-rumah kayu kecil tempat para pekerjaan yang akan tinggal. Angin sepoi-sepoi bertiup dan seluruh hutan bambu bergoyang, dedaunan bambu hijau memancarkan suara, sasa, saat angin segar bertiup melewati. Pakaian putih Li Xiaomen berkibar ditiup angin dan tampak seperti dunia lain, rambut hitam legamnya tebal dan berkilau, kulitnya halus seperti batu giyok, matanya berkabut saat dia memandang Ye Fan, kamu adalah manusia biasa, sumber, tidak berguna untuk kamu. Petik 2 Meskipun aku manusia biasa, aku masih tahu nilai barang-barang tertentu. Kalian semua adalah kultifator yang belum melihatnya, bagaimana mungkin item ini tidak berguna bagi saya. Ye Fan tampaknya menimbang, sumber, di tangannya saat senyum tipis melayang ke wajahnya, ada sejumlah besar kiesensi kehidupan di dalam, saya pikir untuk manusia biasa, setidaknya harus dapat memperpanjang umur saya. Petik 2 Kamu menggunakannya untuk memperpanjang umur manusia normal, itu sangat sia-sia. Beberapa pemuda di sampingnya memiliki ekspresi yang tidak bahagia. Jika kamu dengan memperpanjang umurmu menyebabkan tubuhmu menjadi bugar, sebenarnya ada beberapa metode. Anda dapat menukar sepotong, sumber, itu dengan beberapa ratus tanaman ekstrak untuk digunakan. Petik 2 Itu benar, jika kamu mau menyerahkan, sumber, kami pasti akan membuatmu puas. Petik 2 Beberapa pemuda semuanya berbicara dengan cara yang sama, sumber ini terlalu menggoda dan masing-masing dari mereka ingin mendapatkannya. Maaf, aku tidak akan menukar itu. Semua yang baru saja Anda katakan tidak menarik bagi saya. Ye Fan tidak akan menukar, sumber, tidak peduli apa dan bahkan dengan tegas ditolak. Warna-warna di wajah para pemuda berubah, sumber, ini terlalu penting bagi mereka tetapi saat ini dipegang oleh manusia biasa. Ini mirip dengan mutiara yang tertutup di tanah, itu terlalu boros dan mereka ingin memilikinya untuk mereka sendiri. Li Xiaomen diam-diam berdiri di sana, pakaian putih dan rambut hitamnya berkibar-kibar di tiup angin ketika dia berkata, tidakkah kamu tahu apa konsekuensi yang akan terjadi pada manusia biasa yang memiliki sumber. Itu bukan keberuntungan, itu akan membawa malapetaka bagimu. Anda hanyalah manusia normal dan tidak punya kekuatan untuk melindunginya. Petik 2 Mungkinkah beberapa dari Anda ingin merebutnya dari saya? Ye Fan menyimpan sumber saat dia menatap kelompok di depannya. Selain Li Xiaomen yang terus acu tak acu, yang lain tampaknya memiliki niat buruk yang tertulis di wajah mereka saat mereka menatap Ye Fan. Sebelumnya ahli nomor 2 dari tempat perlindungan abadi Purple Sun tidak menggunakan kekuatannya untuk menekan saya, Mungkinkah beberapa keinginan Anda untuk secara paksa mendapatkannya untuk diri sendiri? Li Xiaomen berbicara tanpa nada berfluktuasi, kamu memiliki sumber, bukan lagi rahasia. Begitu informasi ini bocor, kamu mungkin dapat menghindari masalah untuk saat ini tetapi cepat atau lambat masalah akan datang menemukanmu. Petik 2 Apa yang ingin kamu katakan adalah, aku hanya punya opsi untuk menukarnya. Li Xiaomen menganggup ketika dia melanjutkan, tukar dengan seorang kultifator dan kamu tidak perlu lagi berjuang, dengan senang hati menjadi pria kaya, menikmati kekayaan hidup. Kekuatanmu tidak terlalu kuat, inti dari kehidupan yang terkandung dalam, sumber ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian sempurnakan. Menyadari bahwa Ye Fan tampak ragu-ragu, beberapa orang di samping mulai membujuk. Meskipun kita tidak bisa memperbaikinya, kita selalu bisa memberikannya kepada orang tua kita untuk memperbaikinya. Petik 2 Yang senior sebelumnya hanya disempurnakan dan merupakan karya surga, dia adalah ahli nomor 2 tempat kudus abadi matahari ungu kita. Sebelumnya dia adalah orang yang membantu saudari junior Li mendapatkan kembali masa mudanya. Jika saudari junior Li dapat mengirimkan, sumber, ini kepadanya, dia pasti akan mendapat hadiah besar dan beberapa dari kita akan dapat lebih dekat dengan senior itu dan mendengarkan ajarannya. Petik 2 Ye Fan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa saat dia menatap Li Xiaomen. Itu benar, aku sebenarnya berencana untuk menyerahkan, sumber, ini kepada senior itu. Ekspresi Li Xiaomen tenang saat dia dengan lembut menyesuaikan poni sambil menatap Ye Fan, aku tidak akan berhutang budi padamu, aku akan memastikan kamu puas. Petik 2 Ye Fan menggelengkan kepalanya dan dengan acuh-ta'acuh tersenyum, sama seperti kamu yang dulu. Li Xiaomen tidak membalas, melainkan berjalan ke depan sambil memandang Ye Fan, saya mengerti bahwa anda sangat percaya diri dan memiliki kemampuan, tidak mau menjadi manusia normal. Tetapi kenyataannya adalah seperti itu, fisik anda tidak dapat berkultivasi dan anda hanya bisa menjadi manusia normal. Saya berharap anda dapat menjalani kehidupan yang baik sebagai manusia biasa, jangan terlalu banyak berpikir dan sadar, menyerah pada mimpi-mimpi yang tidak realistis itu. Sumber, ini benar-benar tidak berguna bagi anda. Menerima kenyataan dan menjadi orang normal bisa menjadi semacam keberuntungan. Petik 2 Sepertinya kita tidak benar-benar mengerti satu sama lain. Ye Fan tidak banyak bicara. Manusia selalu berjuang untuk naik lebih tinggi. Li Xiaomen berhenti sebelum melanjutkan, Dewa dan manusia adalah milik dua dunia yang berbeda. Petik 2 Dewa dan manusia milik dua dunia yang berbeda. Ye Fan tertawa ketika dia dengan acuh-ta'acuh menjawab, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan, saya mungkin muncul di jalur kultifasi anda. Pada saat itu berhati-hatilah untuk tidak disusul oleh manusia biasa ini. Petik 2 Di samping, beberapa pemuda di tempat perlindungan abadi Purple Sun memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka merasa bahwa kedua orang itu tampaknya memiliki makna yang lebih dalam-dalam kata-kata mereka dan bukan hanya tetangga yang sederhana. Terutama Ye Fan, dia tidak tampak seperti anak berusia sebelas atau dua belas tahun. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerahkan sumber ini. Silakan pergi, Ye Fan mengulurkan tangannya memberi isyarat agar mereka pergi. Kamu. Wajah para murid di Purple Sun suaka abadi jelek dan Li Xiaomen berbalik untuk pergi ketika dia melihat terakhir ke Ye Fan, terima kenyataan segera dan menjadi orang normal. Petik 2 Tiba-tiba, gangguan keras bisa terdengar di luar perlindungan abadi Purple Sun. Suara memarahi bisa terdengar saat pelangi merah melesat di langit, para pembudidaya mulai berkelahi di kejauhan. Pergi, mari kita lihat beberapa pemuda di dalam hutan bambu dengan cepat menuju ke arah kebisingan. Hati Ye Fan berdebar-debar, seseorang menerobos masuk ke sekte, dia langsung teringat pada penunggang kuda dari keluarga Jiang dan dia memutuskan untuk berbaur dengan kerumunan dan melihat-lihat, membiarkan dirinya Pada saat ini, seluruh tempat perlindungan abadi Purple Sun berada dalam kekacauan dan banyak pembudidaya bergegas ke pintu utama sekte. Ketika Ye Fan bergegas ke daerah itu, dia melihat bahwa banyak orang terluka dan beberapa orang dibawa kembali. Orang yang sangat berani, benar-benar menerobos ke tempat suci abadi Purple Sun saya. Setelah ditemukan, orang itu benar-benar berani menyerang. Petik 2 Ini adalah penunggang kuda ahli menunggang binatang buas yang menakutkan, dia telah mengalahkan lima ahli perlindungan abadi Purple Sun kita dan hampir berhasil melarikan diri. Namun, dia sekarang terjebak oleh senior-senior kami. Mendengar diskusi kelompok, Ye Fan hampir yakin bahwa penunggang kuda keluarga Jiang berhasil menemukan daerah ini. Benar-benar tidak bisa menyingkirkan mereka. Ini membuatnya mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat ini, sebuah keributan terdengar di depan ketika seseorang berteriak, penatua senior benar-benar hebat berhasil menahan penunggang kuda yang menakutkan itu. Petik 2 Seorang pria parubaya berusia 36-7 tahun sedang berjalan di udara, dengan tenang kembali. Ini adalah ahli nomor dua dari tempat suci abadi Purple Sun dan belum lama ini Ye Fan melihatnya. Pada saat ini, dia membawa penunggang kuda yang tidak sadar serta binatang buas kembali ketika dia dengan berat melemparkan mereka ke tanah, kunci mereka di penjara batu. Petik 2 Sudah waktunya untuk pergi, tempat suci abadi Purple Sun telah melakukan bantuan besar bagi saya. Itu akan menjadi yang terbaik jika mereka terus memenjarakan ubi panas pedas ini selama beberapa hari lagi. Ye Fan dapat membayangkan bahwa ketika orang-orang di tempat perlindungan abadi Purple Sun mengetahui identitas penunggang kuda, mereka pasti akan menyesali tindakan mereka. Ye Fan pergi melalui pintu utama sekte, berlari cepat saat dia menuju ke pegunungan yang jauh. Pada saat ini, beberapa orang memperhatikan bahwa dia pergi ketika mereka bertukar pandangan sebelum mengejar. Jika aku bisa melewati cobaan ini, aku harus menemukan daerah yang damai untuk berkultivasi dengan benar. Ye Fan telah melalui banyak cobaan dan dengan tulus berharap untuk menjadi lebih kuat, dia menginginkan kekuatan yang tiada taranya. Setelah berlari selama puluhan mil, Ye Fan secara bertahap merasa ada sesuatu yang salah, seolah-olah beberapa orang mengikutinya. Kecepatan mereka tidak lebih lambat dari dia dan sepertinya akan segera menyusul. Jantungnya menggigil dan segera berlari ke hutan reruntuhan, bersembunyi di balik batu besar saat dia mengamati. Itu dia. Orang itu berusia 26 hingga 27 tahun, dia justru salah satu saudara lelaki senior Li Xiaomen dan belum lama ini dia merindukan sumber, Ye Fan. Kecepatannya sangat cepat dan dalam sekejap mata dia telah memasuki reruntuhan hutan. Aku bisa melihatmu keluar dan tinggalkan sumber di belakang. Aku bisa membiarkanmu hidup. Petik 2. Jadi Anda benar-benar ingin merebut sumber saya. Ye Fan terus bersembunyi di balik batu besar tanpa mengambil tindakan sembarangan. Orang ini tidak lemah kalau tidak, ia tidak akan bisa mengejarnya. Bahkan jika dia mendapatkan sumber, dia pasti tidak akan membiarkan aku pergi. Kalau begitu, aku harus menyerang dulu. Ye Fan membuat keputusan. Jika kamu masih belum keluar dan ditemukan olehku, jangan salahkan aku karena tidak membiarkanmu untuk terus hidup. Orang ini sangat berhati-hati, dia menyadari bahwa kecepatan Ye Fan terlalu cepat dan hampir meninggalkannya didis. Sebagai manusia biasa ini jelas jauh dari normal. Ketika orang ini mendekati batu besar itu, cahaya kemasan tiba-tiba melesat ke depan, melesat di udara dengan suah saat itu memotong ke arahnya. C. Darah terciprat saat kepala jatuh ke tanah. Mayat tanpa kepala menyemburkan darah seperti air mancur yang mencapai ketinggian 2 meter sebelum jatuh ke tanah dengan pelong. Ye Fan menyimpan buku emasnya dan pada saat ini ekspresinya berubah. Ada beberapa sosok yang datang dari belakang dan dengan cepat semakin dekat. Dia buru-buru melirik sebelum melaju cepat, dia tidak tahu apakah Li Xiaomen berada di antara orang-orang yang mengejar vegetasi di daerah pegunungan terlalu padat dan sulit untuk melihat dengan jelas. Saya harap Anda tidak mengejar di belakang. Ye Fan tidak melihat ke belakang saat dia bergegas kekejauhan. terima kasih telah mengejar. Terima kasih telah mengejar. Terima kasih telah mengejar.